Pemimpin suku G tua juga ragu-ragu. Dia tidak takut mati, tetapi pada usianya, budidayanya mengalami stagnasi dan dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Yang dia ragukan adalah apakah dia harus menggunakan metode ini. Kekuatan suku G sudah hilang sekarang, tapi bukan berarti musnah. Jika manusia mati, mereka bisa saja merampoknya. Di mata para Master Gu, manusia hanyalah angka. Selama para Master dan tetua Gu masih hidup, prestise suku tersebut akan tetap ada. Tapi sekarang setelah mereka mundur dan menyerah pada yang lain, hanya petinggi suku G yang tersisa. Mereka harus bergantung pada suku Men untuk saat ini. Dan suku Men sudah mempunyai niat untuk mencaplok suku G, kedatangan kelompok serigala malam ini mungkin adalah salah satu rencana mereka. Namun jika mereka menggunakan metode Fang Yuan, risikonya terlalu tinggi. Begitu mereka gagal, para petinggi suku G akan dihabisi, dan tidak peduli berapa banyak manusia yang mereka miliki, mereka hanya akan menjadi domba yang akan dianeksasi oleh pihak luar. Ayah, Paman, menurutku Paman Chang benar, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan suku. G Guang berbicara, memandangi orang-orang yang ragu-ragu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia masih muda dan berdarah panas. Pada saat yang genting, dia melihat sifat asli semua orang, dia tidak pernah menemukan suku G memiliki sisi lemah seperti itu. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Ketika dia mengetahui serangan kelompok serigala, dia terkejut dan kemudian gembira. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya ini, kekuatannya akan berlipat ganda dari fondasinya saat ini. Ini adalah kesempatan besar, dia ingin memanfaatkannya. Tapi untuk memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dalam situasi ini, dia membutuhkan bantuan suku G. Mengisi formasi itu berisiko, tetapi bagi Fang Yuan, itu bukan masalah besar. Dia adalah gu master peringkat 4 dan juga memiliki gu sayap elang peringkat 3. Jika situasinya tidak menguntungkan, dia bisa terbang dan melarikan diri. Akan sangat disayangkan jika membiarkan suku G mengalami kemunduran seperti ini. Karena dia ingin memanfaatkannya, dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Setiap orang, Fang Yuan berteriak, menarik perhatian semua orang. Dia berteriak seperti guntur, tunggu apa lagi? Untuk apa kamu ragu? Apa anak buah suku G begitu takut mati? Dengarkan di luar, itu adalah teriakan anggota suku G. Serigala malam yang penuh kebencian ini membantai orang tua kita, teman kita, istri kita, dan putri kita. Jika Geklan dimusnahkan malam ini, kalian semua akan menjadi anjing liar. Bisakah kamu tega melihat orang yang kita sayangi mati di depan mata kita seperti ini? Saya tidak bisa. Meskipun aku, Chang San Yin, hanyalah orang luar, namun dalam beberapa hari ini aku berinteraksi denganmu, aku merasakan kehangatan, aku merasakan cinta yang mendalam pada garis keturunan suku G. Demi teman-teman, demi keadilan di dunia, saya akan maju dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi semua orang. Pria dari keluarga G, apakah kamu masih memiliki pedangmu? Roh nenek moyang Anda sedang mengawasi Anda. Mungkinkah kepengecutan dan kepengecutan mengalir dalam darah Anda? Fang Yuan dipenuhi dengan kebenaran saat dia meraum dengan marah. Momentumnya sangat mencengangkan. Suaranya sangat keras, bahkan para master Gu di luar tenda utama pun tertarik. Semua tetua menatapnya dengan tatapan heran. Apa itu pahlawan? Hanya kekuatan seorang pahlawan yang mampu membalikkan keadaan. Dan di setiap momen kritis, di titik bahaya, dia akan melangkah maju dengan berani dan menghadapi kesulitan secara langsung, membawa kepercayaan diri dan keberanian kepada orang lain. Ini adalah sikap seorang pahlawan. G. Guang mendengar auman Fang Yuan dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, gambaran Fang Yuan begitu tinggi sehingga terukir dalam di hatinya. Matanya bersinar dan tepi matanya memerah, jantungnya berdebar kencang saat merasakan darahnya mendidih di dadanya. Dengan suara swash, G. Guang mengaktifkan pedang Gu, tangan kanannya mencengkram pedang itu erat-erat saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, Patriark muda klan G. meraung, tidak, keberanian suku G. masih ada, pedang suku G. masih ada di sini, nenek moyang kita mengawasi kita, keturunan kita. Oh Raja Serigala, orang lain takut mati, tapi aku, G. Guang, bersedia mati bersamamu. Kata-kata ini segera memancing beberapa tetua yang pemarah hingga mereka meraung marah dan terhina. Paling buruk, kita akan mati saja, apa yang perlu ditakutkan? Kelompok Serigala malam omong kosong, aku akan membunuhmu. Raja Serigala, pemimpin suku muda, anggap aku, G. de, yang bertanggung jawab. Orang-orang ini tidak hanya setuju, tetapi mereka juga memandang sekeliling dengan jijik dan jijik. Niat membunuh semakin banyak orang yang muncul. Orang-orang dataran utara selalu gagah berani. Membunuh, gunakan darah kami untuk membuktikan keberanian anak buah suku G. Berjuang sampai mati, bertarung sampai mati. Hitung aku, aku juga ingin bertarung. Suasana fanatik lambat laun memenuhi tenda utama. Bahkan para tetua yang tidak ingin berpartisipasi dalam aksi ini mengatakan mereka ingin ikut serta. Mereka tidak ingin mempunyai reputasi sebagai orang yang takut mati. Di dataran utara yang memuja seni bela diri, begitu mereka memiliki reputasi seperti itu, mereka akan ditolak oleh orang lain. Situasi berkembang begitu cepat sehingga pemimpin suku tua yang tadinya ragu-ragu menjadi tidak siap. Dia sudah tua dan bijaksana, tidak mau berjudi. Awalnya, dia sudah berpikir untuk mundur. Selama ada master gu dengan level yang lebih tinggi, suku G akan memiliki dasar dan dapat memulai dari awal lagi. Namun jika mereka menuntut, risikonya terlalu tinggi. Siapa yang tahu berapa banyak serigala malam yang ada di malam yang gelap? Selain itu, mungkin ada serangan diam-diam dari suku manusia, dan Chang San Yin mungkin tidak akan mampu menaklukkan raja serigala yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika semua orang menyerang, bagaimana jika raja serigala malam tidak melawan mereka secara langsung dan menjauh sendiri? Rencana Fang Yuan memiliki terlalu banyak celah sehingga tidak bisa diandalkan sama sekali. Berengsek. Pemimpin suku G melihat mata merah para tetua di sekitarnya dan segera memahami bahwa keraguan mereka sebelumnya tidak ada gunanya, mereka hanya bisa bertarung sekarang. Bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Untuk suku G, untuk besok. Pada saat hidup dan mati ini, itu akan bergantung pada keberanian dan darah panas kita. Di dalam dan di luar tenda utama terjadi keributan, semangat meningkat tajam dan semangat pasukan bisa digunakan. Beberapa kata Fang Yuan membawa situasi ke arah yang diinginkannya. Keinginan semua orang kuat, pemimpin suku G hanya bisa mengikuti arus dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yuan, Raja Serigala, kamu memiliki semangat pahlawan sejati. Malam ini, masa depan suku G ada di tangan Anda. Kami akan mengikuti kelompok serigala Anda dan membunuh jalan keluar kami, menjatuhkan banyak sekali Raja Serigala. Semua orang menerima pesanan itu. Tatapan Fang Yuan berbinar, maksud pemimpin suku G adalah mengorbankan kelompok serigala untuk melindungi Master Gu Sukuge. Tapi tidak masalah jika mereka mengorbankan sebagian. Selama mereka mendapatkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, apapun yang terjadi, itu akan menjadi keuntungan. Semuanya, ikuti aku dan serang. Fang Yuan berteriak dan memimpin semua Master Gu keluar dari tenda utama. Beberapa ratus Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala juga berkumpul. Saudara Chang, kenapa hanya ini saja? Di mana Raja Serigalamu yang tak terhitung jumlahnya? Di mana pasukan kelompok serigalamu? Pemimpin suku tua itu bertanya, hatinya tenggelam. Fang Yuan mencibir dalam hati. Mengapa dia harus mengorbankan Raja Serigalanya sendiri untuk mengurangi pengorbanan suku G? Semua makhluk hidup-hidup di dunia ini, semua makhluk hidup sederajat, tidak ada seorang pun yang terlahir mulia, dan tidak ada seorang pun yang terlahir rendahan. Serigala dan manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup. Dengan mengesampingkan sudut pandang mereka, Serigala dan manusia adalah setara. Mengapa mereka harus mengorbankan nyawa Serigala demi manusia? Mungkinkah manusia terlahir lebih mulia dari Serigala? Bukan itu masalahnya. Segala jenis bangsawan atau kerendahan hati adalah sebuah kelas. Dan kelas berasal dari perbedaan kekuatan. Baik di bumi maupun di dunia ini, hukum terbesarnya adalah survival of the fittest, ikan besar memakan ikan kecil, ikan kecil memakan udang. Yang disebut bangsawan memiliki dasar, dan itu adalah kekuatan yang besar. Tanpa landasan ini, tidak peduli betapa murni dan anggunnya seorang wanita, dia hanya akan menjadi pelacur yang bisa menikah dengan siapapun. Fang Yuan membutuhkan suku G untuk bepergian bersamanya lebih awal karena dia memiliki sedikit Serigala, dan bepergian sendirian akan berisiko dan sulit. Tapi sekarang, dia memiliki banyak sekali kelompok Serigala, dan nilai suku G sangat berkurang. Kelompok Serigala mendengarkannya, mereka akan hidup dan mati jika dia menginginkannya. Tapi bisakah suku G melakukannya? Mengorbankan ajudan kepercayaanku demi orang luar. Apa menurutmu aku benar-benar sepertimu, seorang idiot berdarah panas? Walaupun hatinya merasa sangat terhina, Fang Yuan tersenyum hangat dan percaya diri, lalu berkata kepada pemimpin suku G tua, Saudara G, jangan khawatir, situasinya kacau sekarang, peternakan telah dihancurkan, dan kelompok Serigala telah dihancurkan. Terpisah. Saya telah memerintahkan Raja Serigala segudang penyu untuk berkumpul kembali, dan segera, kami akan mendapat bala bantuan. Pemimpin suku G menatap tajam ke arah Fang Yuan dan hendak berbicara. Tapi Fang Yuan tidak memberinya kesempatan, dia berteriak semuanya, kelangsungan hidup suku G bergantung pada momen ini. Serang dengan saya. Mengatakan demikian, dia mengatupkan kedua kakinya dan mendesak Serigala punuk di bawahnya untuk memimpin. Membunuh. Bunuh anak Serigala ini. Untuk suku G, untuk besok. Semua orang mengikuti dan berteriak. Pemimpin suku muda G guang mengikuti di belakang Fang Yuan. Pemimpin suku G dengan marah meraih putranya dan berteriak di telinganya, ingat, kamu adalah pemimpin muda suku G. Selanjutnya, ayah dan anak itu menyerang kelompok Serigala malam di bawah pengepungan semua orang. Dua elit peringkat empat, tujuh belas peringkat tiga, dan beberapa elit peringkat dua berkumpul menjadi kekuatan yang kuat, seperti bila baja, langsung menusuk ke medan perang. Mereka agresif dan tidak ada Serigala yang bisa menghentikan mereka. Mereka dengan cepat keluar dari kam dan menuju raja binatang buah Serigala malam yang tak terhitung jumlahnya. Begitu keluar dari kam, semua orang merasakan tekanan meningkat pesat. Terutama para master gu di pinggiran, mata mereka dipenuhi Serigala malam. Bila angin, naga air, batu tinju, penusuk emas, segala jenis serangan seperti kembang api murahan, mekar dengan subur, kelompok Serigala tidak siap dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya telah dilakukan. Semua orang berjuang untuk keluar dari jalan berdarah. Melolong. Dengan lolongan dari segudang Raja Serigala, 12.000 Raja Serigala dan puluhan ratus Raja Serigala berkumpul dan menyerang Henry Fang dan yang lainnya dari segala arah. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya memahami pikiran Fang Yuan dan bertarung sengit, menggunakan elit melawan elit. Tanpa disadari, Fang Yuan telah menyusut ke area terdalam grup. Dia berteriak dengan antusias, serang, serang, serang. Percepat, jika kita tidak mengisi daya, kita semua akan habis. Jika kita memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sesaat kemudian, ratusan Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala bergabung dalam pertempuran. Kecepatan kelompok itu turun drastis. Banyak elit peringkat dua yang dikorbankan. Oh tidak, kita tidak punya cukup cairan primeval, kita hanya bisa mengaktifkan gu peledakan diri. Untuk suku, seorang tetua tiba-tiba berteriak dan melompat keluar dari kelompoknya, melemparkan dirinya ke dalam mulut Serigala. Raja Serigala membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Tetua ini tertawa dengan kejam dan meledakan diri, membunuh seribu Raja Serigala ini di tempat. Ini adalah kematian pertama tetua suku G sejak dimulainya pertempuran. Pemimpin suku tua melihat ini dan merasa jantungnya berdarah. 462 Pemimpin suku tua itu bahkan lebih tidak puas dengan Fang Yuan sambil berteriak, Raja Serigala, di mana bala bantuan yang kamu janjikan. Kak G, jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Semuanya, ikuti aku dan bunuh, kita akan membalas dendam pada orang tua kita yang sudah mati. Fang Yuan berteriak sambil menyerbu ke garis depan. Cepat, lindungi Tuan Chang San Yin. G Guang segera berteriak. Wolf Wangda, kamu adalah kunci kemenangan kami, mohon mundur ke tengah-tengah kami, kami akan melindungimu. Bunuh, bunuh semua binatang ini. Mata semua orang dalam kelompok itu memerah, mereka sudah melupakan kekhawatiran akan kematian, jatuh ke dalam keadaan hirup pikuk. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menggigit sepotong daging kelompok serigala tersebut. Keberanian orang-orang dataran utara bisa dilihat secara sekilas. G Guang, yang menyerang di depan, ditarik kembali oleh pemimpin suku tua, ikuti di belakangku. G Guang berteriak keras, setelah menyerang beberapa saat, dia pergi ke depan lagi. Pemimpin suku G tua merasa cemas, meraihnya kembali dan menamparnya, ikuti di belakangku, jangan lupa kamu adalah pemimpin muda suku G kami. Orang tua ini, Fang Yuan mencibir dalam hati saat melihat ini. Di seluruh kelompok, dia dan pemimpin suku tua adalah dua orang yang berpikiran jernih. Kalian pergilah, aku akan menahan serigala terkutuk ini. Teriak pemimpin Aula pertempuran. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi manusia batu raksasa. Dia adalah gumas tertahap puncak peringkat tiga, tapi sekarang dia memiliki kekuatan tempur peringkat empat. Pena tua Aula pertempuran. Pemimpin suku G tua merasakan sakit hati yang luar biasa, tetua Aula pertempuran adalah ahli kedua dalam suku G setelah dia, tetapi dia meninggal di sini. Tuan balai pertempuran menggunakan Gu ini dan mengorbankan nyawanya, semua orang merasakan kesedihan yang mendalam. Jangan biarkan nyawa sesepu Aula pertempuran sia-sia, kita harus mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Fang Yuan berteriak. Ayo, binatang buas, biarkan orang tua ini bermain denganmu. Hahaha, orang tua di Aula pertempuran itu tertawa. Dengan kekuatannya sendiri, dia untuk sementara menahan hampir semua seratus Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala. Dengan bantuannya, kelompok itu akhirnya mencapai Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Karena sudah begini, tetua Klan G tidak berkata apa-apa lagi dan menjadi orang pertama yang menyerang. Orang-orang lainnya mengikuti dari belakang, melancarkan serangan yang kuat. Night Wolf King memuntahkan asam dan menembakkan jarum beracun. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan, membuatnya sangat ganas. Ini adalah perisai emas Gu. Mereka harus menyingkirkannya. Hanya dengan begitu aku bisa mengaktifkan perbudakan Serigala Gu, teriak Fang Yuan. Asteris mengaum. Serigala melolong dan mengelilinginya. Selain Raja Serigala Malam, selain Master Gu, ada juga penjaga Serigala Malam dalam jumlah besar. Para Master Gu harus berurusan dengan Raja Serigala Malam dan juga Serigala Malam biasa ini. Semakin banyak Master Gu yang mati, mereka menggunakan nyawa dan darah mereka. Dia menggubah lagu pertempuran yang husyuk dan menggugah. Night Wolf King bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari seekor cita. Seluruh tubuhnya tidak berbulu, dan armor kulit hitamnya berkilau dan berkedip-kedip dengan cahaya redup. Awalnya ia memiliki kekuatan pertahanan yang cukup besar. Ia menyerang ke kiri dan ke kanan, dan setiap kali cakarnya yang tajam menyerang, Gu Master yang malang akan hancur menjadi pasta daging. Ekor Serigala yang panjangnya seperti cambuk. Setiap kali menyerang, ia akan menyapu suatu area dan membersihkan medan perang di sekitarnya. Gu Master meninggal satu demi satu, dan tubuh Raja Serigala Malam penuh dengan luka. Namun perisai emas Gu belum hancur. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok besar Raja Serigala Malam bergegas dari belakang. Tetua Aula pertempuran meninggal dan tidak bisa lagi menghentikan Raja Serigala ini. Wolf King, di mana bala bantuanmu? pemimpin suku G berteriak cemas. Mereka akan segera tiba. Fang Yuan buru-buru menjawab. Dia kemudian memerintahkan, G Guang, bawalah sebagian orang untuk menahan Raja Serigala ini. Dipahami. Pak Mancang, jangan khawatir, selama aku masih punya nafas, aku tidak akan membiarkan Raja Serigala ini mengganggumu. Mereka yang bersedia mengikuti saya, datanglah. G Guang berteriak, berbalik dan dengan berani menyerbu ke arah Raja Serigala ini. Wajah pemimpin suku G berubah menjadi ungu karena marah. Fang Yuan berteriak lagi, Saudara G, jangan linglung, cepat hancurkan perisai emas Raja Serigala malam, Gu. Begitu kita memperbudak Raja Serigala, bukan hanya kita, bahkan seluruh suku G akan terselamatkan. Chang San Yin, jika terjadi apa-apa pada anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Pemimpin suku tua itu mengutup dalam hatinya. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak berani memanggil G Guang kembali, ini adalah pilih kasih yang terang-terangan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menyerang Raja Serigala malam dengan panik. Pemimpin suku itu perkasa. Para tetua melihat pemimpin suku tua itu meledak dengan kekuatan dan semangat mereka meningkat. Kekuatan tempur orang tua ini luar biasa, dia menyembunyikannya sangat dalam. Bahkan Fang Yuan sangat menghormatinya. Seseorang dengan posisi tinggi pasti memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Pemimpin suku tua telah memimpin suku G selama bertahun-tahun, dia cerdas dan cakep, dia bukanlah orang yang sederhana. Raja Serigala dipukuli oleh pemimpin suku tua, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan memuntahkan api hantu biru yang tak terhitung jumlahnya. Ghostfire Gu adalah Gu Jalur Jiwa Peringkat 2. Untuk maju, ada Gu Api Hantu Peringkat 3. Dan yang menunjukkan kekuatannya saat ini adalah Gu Api Hantu Peringkat 4 yang bersemayam di tubuh Raja Serigala malam. Api hantu melonjak dan melonjak, dinginnya menusuk tulang. Para Master Gu tidak punya pilihan selain mundur, pengepungan yang ketat pun mengendur. Raja Serigala malam memperoleh waktu yang berharga untuk bernapas dan segera bersiap untuk mundur. Jangan pernah memikirkannya. Pemimpin suku G meraung, tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot seluruh api hantu ke dalam perutnya. Peringkat 4. Telan Api Gu. Gu ini bukanlah Gu Serangan, tepatnya, ini adalah Gu Penyimpanan. Itu khusus digunakan untuk menyimpan api. Orang tua ini punya banyak Gu yang bagus. Fang Yuan tercengang dalam hati. Pemimpin suku G menelan semua api hantu, dan perutnya membengkak dua atau tiga kali lipat, mengubahnya menjadi lemak yang cacat. Pada saat yang sama, kulitnya diwarnai dengan warna biru yang menakutkan. Darah mengucur dari mata, hidung, mulut dan bagian lainnya. Peringkat 4. Cakar Anggur Gu. Pemimpin suku G kembali meraung sambil mengulurkan tangan kirinya. Tangan kirinya melebar lima kali lipat, berubah menjadi akar kayu. Kelima jarinya berubah menjadi tanaman merambat ungu yang kuat, seperti ular atau cambuk, merayap ke tubuh Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu dengan cepat menyebar dan mengikat Raja Serigala Malam. Upaya Raja Serigala Malam untuk melarikan diri hancur, ia berjuang mati-matian, menggunakan kekuatan kasarnya yang sangat besar untuk merobek tanaman merambat. Ekspresi pemimpin suku G berubah, meskipun dia juga mengembangkan jalur kekuatan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan binatang buas seperti Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu dicabut dengan keras, dan pemimpin suku G berteriak kesakitan. Tangan kirinya kembali ke bentuk aslinya, kelima jarinya terkoyak. Raja Serigala, pemimpin suku tua itu meraung. Fang Yuan tahu dia ingin bertanya di mana bala bantuan itu berada, jadi dia bergegas ke sisinya dan berteriak, Saudara G, hati-hati. Tepat pada saat ini, ekor Raja Serigala Malam terayun. Fang Yuan mengaktifkan gukulit Serigala biru dan bergerak ke depan ekornya, bertindak seolah-olah dia memblokir serangan pemimpin suku G. Tamparan. Dengan suara yang tajam, dia dikirim terbang oleh ekor Serigala, terbang jauh. Ini dot aku bisa mengelak. Pemimpin suku tua itu terkejut. Cepat pergi dan selamatkan Serigala Wang Da. Tetua Akademi berteriak dengan marah. Dia bergegas menuju ke arah Fang Yuan. Raja Serigala Malam menyerang, merasa bahwa pemimpin suku G adalah ancaman terbesar baginya, jadi sebagian besar serangannya ditujukan pada pemimpin suku lama. Bam-bam-bam. Pemimpin suku tua itu menghindar dan terus menggunakan cacinggu untuk membombardir daerah tersebut. Satu orang dan satu binatang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Bor kepala naga, pemimpin suku tua itu mundur saat dia bertarung. Tiba-tiba, dia berteriak dan mengaktifkan tiga cacinggu secara bersamaan, menggunakan jurus mematikannya. Naga kayu bercakar empat meraung. Kepala naga berubah menjadi ujung tombak, terus berputar dan menabrak tubuh Raja Serigala Malam. Perisai emas gu di tubuh Raja Serigala Malam berkedip-kedip. Akhirnya rusak. Kekuatan bor kepala naga tidak berhenti, menusuk tubuh Raja Serigala Malam. Raja Serigala Malam melolong menyakitkan, suaranya sangat keras hingga hampir merusak gendang telinga semua orang. Bahkan suara-suara di medan perang pun tenggelam olehnya. Raja Serigala Malam menderita luka yang sangat parah, kecepatannya menurun dan darah mengalir keluar. Namun sebelum para Master Gu sempat bersuka cita, malam ini mata Raja Serigala tiba-tiba memerah. Niat bertarungnya membara, melupakan semua rasa sakit. Ia melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Kekuatan tempurnya tidak turun, melainkan meningkat menjadi sekitar dua kali lipat kekuatan aslinya. Ini adalah Gu Keberanian Peringkat 4, Sialan. Di mana Chang San Yin, Chang San Yin, teriak pemimpin suku tua itu. Serigala Wangda tidak sadarkan diri, kami menyelamatkannya. Tetua Akademi dan yang lainnya melindungi Raja Serigala yang tidak sadarkan diri, dikelilingi oleh kelompok Serigala. Seringkali jatuh pingsan, selalu jatuh pingsan. Pemimpin suku tua mendengar ini dan hampir memuntahkan darah. Kelopak matanya berkedut saat dia dengan marah berteriak, kalau begitu kita tidak akan menunggu Chang San Yin lagi. Kami akan membunuh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini. Begitu kita membunuhnya, kelompok Serigala juga akan runtuh. Meskipun kekuatan tempur Raja Serigala malah meningkat, ia tidak memiliki perisai emas pertahanan Gu, sehingga lebih mudah untuk terluka. Pertempuran menjadi sangat sengit. Hampir setiap saat, ada Gu Master peringkat tiga yang terluka parah atau bahkan terbunuh. Pada titik pertempuran ini, lubang para Master Gu tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Untuk menang, mereka harus menggunakan cairan primeval mereka yang terbatas untuk menyerang. Mengganti cedera dengan cedera, itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama. Sisi yang bisa bertahan hingga akhir akan menjadi pemenangnya. Raja Serigala malam merasakan aura kematian dan menjadi semakin hirup pikuk. Para Master Gu berada dalam kekacauan, hanya pemimpin suku tua yang bertahan. Tunggu, tunggu. Pemimpin suku tua menyerang ke kiri dan ke kanan, bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran di medan perang dan menyelamatkan seorang tetua tepat waktu. Dia meraung lagi dan lagi, menyebabkan suaranya menjadi sangat serak. Kecepatannya semakin lambat dan pikirannya mulai mengendur. Bagaimanapun, dia sudah tua. Pemimpin suku tua, hati-hati. Seorang tetua tidak jauh dari situ berteriak. Pemimpin suku tua itu berbalik tepat waktu dan melihat Raja Serigala malam menerkam dari langit, niat membunuh yang mengamuk melonjak ke arahnya. Mundur. Pemimpin suku tua memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi tubuhnya terhuyung. Kelelahan yang menumpuk akhirnya membuat tubuh lamanya tak mampu menahan beban. Dia kelelahan. Bam! Pada saat berikutnya, Raja Serigala malam menerkam dan dengan kejam membantingnya ke tanah. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak, bergegas tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pemimpin suku G menuangkan esensi purbanya ke dalam pertahanan Gu dengan gila-gilaan, lalu memasang perisai kayu tebal. Bam! 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 Cakar Raja Serigala malam terbanting lagi dan lagi, perisai kayu itu bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Cakar Serigala besar itu langsung menghantam tubuh pemimpin suku G. Pemimpin suku tua juga menggunakan cacinggu seperti kulit perunggu dan tulang besi esensi, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan brutal Raja Serigala malam. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak kaget dan menyerang dengan ganas, mencoba menarik perhatian Raja Serigala malam. Namun Raja Serigala malam hanya menatap pemimpin suku G, ia menahan serangan sengit dan ingin membunuh pemimpin suku tua untuk melampiaskan amarahnya. 463 Ayah, G guang melihat ini dan langsung berteriak, matanya hampir keluar dari rongganya. Efek keberanian gu memudar, niat bertarung Raja Serigala malam menghilang dan ia melepaskan pemimpin suku G yang lama, dipaksa mundur oleh serangan semua orang. Inilah saatnya. Fang Yuan sangat bersemangat saat dia bangun. Peringkat 4 Perbudakan Serigala gu. Perbudakan Serigala gu berubah menjadi awan asap besar dan menyelimuti Raja Serigala malam. Niat bertarung Raja Serigala malam ini telah memudar dan ia terluka parah, kesadarannya hampir menjadi gila, dan sekarang ia bertarung dengan jiwa Fang Yuan. Jiwa Fang Yuan sudah lebih kuat dari jiwa seratus manusia. Raja Serigala malam merasakan perlawanan yang kuat, namun dari jiwa manusia Serigala Fang Yuan, ia merasakan aura serupa. Perasaan perlawanan turun tajam, dan di bawah tekanan jiwa Fang Yuan, tidak bertahan lama sebelum asap menyatu ke dalam tubuhnya. Kesuksesan, mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Serigala merokok gu. Dia bergegas ke medan perang ini dan menghembuskan asap Serigala dalam jumlah besar, membungkus Raja Serigala malam. Cedera parah Raja Serigala malam dengan cepat menjadi stabil. Ia melolong panjang, dan dengan lolongan ini, kelompok Serigala malam berada dalam kekacauan untuk beberapa saat sebelum berbalik dan mundur. Krisis suku G telah teratasi. Namun para Master Gu yang masih hidup tidak begitu menikmati kemenangan. Mereka berkumpul di sekitar lubang yang dalam. Di lubang yang dalam, pemimpin suku G tua sedang berbaring. Beberapa Master Gu terbaring di sampingnya, melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Tubuh pemimpin suku G tua telah berubah menjadi tumpukan lumpur, namun dengan penyembuhan ini, separuh tubuhnya berangsur pulih. Tapi itu sia-sia. Luka-lukanya terlalu parah, dan ketika esensi purba dari para Master Gu yang menyembuhkan telah habis, harapan samar untuk menyelamatkan pemimpin suku tua itu benar-benar lenyap. Ayah, ayah, G guang berlutut di tanah. G guang berlutut di tanah, meraih tangan pemimpin suku G tua dan berteriak kesakitan. Pemimpin klan tua, para tetua lainnya juga meneteskan air mata di wajah mereka. Wajah pemimpin suku tua itu memerah ketika dia meraih tangan G guang, anakku, hati-hati. Dia hendak menyebut nama Chang San Yin, tetapi pada saat ini, Fang Yuan menerobos kerumunan dan masuk. Saudara G, wajahnya penuh kesedihan, dan bahunya sedikit gemetar. Air mata panas menetes. Pemimpin suku tua itu menatap Fang Yuan dalam-dalam. Mulutnya bergerak beberapa kali dan dia harus mengganti topik, nak, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah pemimpin suku G. Ayah, Anda tidak bisa mati. Saya masih mempunyai banyak kekurangan. Saya masih perlu mendengarkan ajaran Anda. Keluarga G masih membutuhkanmu. G guang berseru, air mata mengalir di wajahnya. Kepala suku tua itu seperti ikan di pantai, terengah-engah dengan mulut terbuka. Matanya tidak fokus, dan indranya dengan cepat menghilang seperti air pasang surut. Bau kematian, itu sangat padat. Tapi aku khawatir, aku benar-benar memiliki terlalu banyak hal yang tidak bisa aku lepaskan. Obsesi dalam hatinya membuat pemimpin klan tua itu mengerahkan kekuatan terakhirnya. Dia meraih tangan G guang dengan erat, dan tatapannya yang tidak fokus terfokus dalam sekejap. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia menjabat tangan G guang dengan udara agak keruh, nak, kamu harus ingat bahwa kamu adalah pemimpin suku G. Untuk sukunya, jangan gegabuh. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Setelah mengatakan ini, tubuh pemimpin suku tua itu menjadi kaku. Kemudian dia terjatuh dengan kepala menghadap ke atas. Hidupnya jauh darinya. Pemimpin suku G yang memberikan segalanya, naik jabatan pada usia 38 tahun, dan tewas dalam pertempuran pada usia 87 tahun, memberikan segalanya untuk suku G, dan menumpahkan tetes darah terakhirnya. Dalam membela suku G, dalam pertarungan sengit melawan kelompok serigala, dia mengorbankan dirinya secara heroik. Ayah, ayah, teriak geguang, tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran, karena sudah terjadi, tidak bisa diubah atau dibalik. Ayah, pemimpin suku tua. Di medan perang, kesedihan yang mendalam menyelimuti semua orang, dan suara isak tangis masih terdengar di telinga semua orang. Saat Fajar menjelang, di tenda utama, cahaya terang bertahan sepanjang malam. Saat Fajar menyingsing, Mentu akhirnya menerima surat Gu dari garis depan. Selama kita menelan suku G, kekuatan suku manusia kita akan berlipat ganda. Dengan ekspektasi seperti itu, dia membuka surat Gu dan melihat sekeliling. Dengan sangat cepat, tatapannya meredup, dan alisnya dipenuhi kekecewaan. Tuan Ayah, apakah suku manusia kita tidak berhasil bahkan setelah mengerahkan hampir seluruh pasukan kita? Menduo duduk di samping, menunggu lama. Mentu menghela nafas panjang, awalnya, kelompok serigala malam telah menyerbu ke kam suku G, tetapi pemimpin suku G dan Chang San Yin bekerja sama, mengumpulkan semua kekuatan tempur tingkat tinggi mereka untuk melakukan serangan balik. Di kelompok serigala, Chang San Yin menaklukkan Raja Serigala malam. Hal ini menyebabkan situasi yang semula memburuk tiba-tiba terhenti. Suku G telah kembali. Chang San Yin, ini Chang San Yin lagi, Menduo berpikir keras. Segera, matanya bersinar ketika dia menyarankan sebuah rencana, Tuan Ayah, kami belum kalah, masih ada serigala angin gelombang ketiga. Oh, beri tahu saya. Suku manusia kita kalah dua kali, alasan sebenarnya adalah karena Raja Serigala Chang San Yin. Orang ini sungguh luar biasa, selama kita menyingkirkannya, suku G akan menjadi mainan di tangan kita. Kata Menduo. Rencana apa yang kamu punya, katakan padaku, jangan membuatku tegang. Menduo tertawa sinis, berbicara dengan keyakinan, Chang San Yin menaklukkan Raja Serigala malam, ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Dengan Raja Serigala malam, seluruh kelompok serigala malam ditundukkan. Kekuatan tempur yang begitu kuat telah melampaui seluruh suku G. Chang San Yin sudah menjadi binatang buas di samping suku G, selama dia mempunyai niat buruk, suku G akan dalam bahaya. Pemimpin suku G adalah orang yang cerdik, dia pasti akan waspada bahkan panik. Kita bisa menggunakan ini untuk menyebarkan rumor dan membuat suku G mencurigai Chang San Yin, sehingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Menduo menghela nafas dengan penyesalan, rencana ini bagus, tapi sekarang tidak ada gunanya. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, pemimpin suku G telah mati di bawah cakar Raja Serigala Malam. Pemimpin suku G telah digantikan oleh G Guang. Apa? Menduo tercengang, rubah tua itu benar-benar mati. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Dengan kematian pemimpin suku G, suku G hanya memiliki satu gurugu peringkat empat yang tersisa, Chang San Yin, yang lain tidak dapat bersaing dengannya. Selain itu, suku G telah melalui dua pertempuran, sementara kelompok serigala Chang San Yin telah meningkat menjadi lebih dari 20 ribu, kekuatan kedua belah pihak telah sepenuhnya terbalik. Momentum Fang Yuan telah hilang. Pamornya begitu tinggi sehingga tidak bisa digoyahkan oleh rumor belaka. Pemimpin suku G sudah mati, tapi Raja Serigala masih hidup, dia juga telah menaklukkan kelompok serigala besar. Ayah, bukankah itu berarti kita tidak punya peluang lagi? Menduo bertanya dengan enggan. Mentu mendengus dingin, meletakkan surat Gu di atas meja dan meninggalkan tempat duduknya, mondar-mandir di sekitar tenda utama dengan tangan di belakang punggung. Mau bagaimana lagi? Apakah Anda ingin kami memobilisasi seluruh suku? Alasan G Yao sudah hilang. Kami tidak punya alasan yang tepat. Kali ini, kami mendengarkan rencana Anda dan memobilisasi para tetua suku. Kami telah melampaui batas kami. Chang San Yin, suku manusia kita kalah dari orang ini. Mentu menghela nafas panjang. Lalu kelompok serigala gelombang ketiga, Menduo ragu-ragu, bertanya lagi. Kekejaman muncul di mata Mentu, kita telah mencapai langkah ini. Mari kita memancing mereka. Mari kita buat lebih banyak kerugian pada suku G. Jika serigala angin ini juga ditundukkan oleh Chang San Yin, maka saya akan menunggu untuk melihat Raja Serigala yang agung menjadi lelucon. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan berinisiatif memimpin pasukannya melawan kelompok serigala angin. Di bawah kendalinya yang cermat, ia memperoleh kemenangan besar. Selain membunuh Windwolf Miriat Bisking, dia juga memperoleh kemenangan besar. Selain membunuh segudang Raja Binatang Serigala Angin, mereka juga menaklukkan ribuan Raja Serigala dan ratusan Raja Serigala. Setelah pertempuran, Fang Yuan menemukan bahwa kelompok serigalanya telah berkembang menjadi 35 ribu orang. Seperti halnya berbisnis, permulaan selalu menjadi yang tersulit. Tahap awal paling sulit, setelah mengumpulkan modal akan lebih mudah untuk berkembang. Setelah tiga pertempuran, pasukan kelompok serigala Fang Yuan telah terbentuk. Tapi sejauh ini, suku G juga harus membayar mahal. Puluhan ribu manusia tewas, dan sejumlah besar master gu tingkat tinggi pun tewas. Kurang dari separuh tetua yang tersisa, bahkan pemimpin suku G tua telah mengorbankan dirinya sendiri. Pak Man Chang, berkat mula suku G kita benar-benar bisa lepas dari kendali suku men. Beberapa hari kemudian, G Guang mengunjungi Fang Yuan, membawa tulang ketidakkekalan gu peringkat 4. Kebaikan Pak Man Chang kepada suku G sama besarnya dengan gunung dan sungai. Namun suku G menghadapi kesulitan internal dan eksternal, kami tidak memiliki kekuatan untuk membalas kebaikan ini. Junior menemukan gu peringkat 4 ini di perbendaharaan suku, mungkin berguna bagi paman, jadi saya membawanya ke sini. G Guang berkata dengan tenang. Kemunduran membuat orang berkembang. Setelah ayahnya meninggal, G Guang mengambil alih jabatan pemimpin suku. Seluruh pribadinya tampaknya telah berubah, dia jauh lebih tenang. Kamu baru saja menjadi pemimpin suku, jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa memberitahuku. Atau jika sesepuh lainnya tidak puas, Anda bisa memberitahu saya. Fang Yuan mengambil tulang ketidakkekalan gu dan bertanya dengan prihatin. Apakah ada sesepuh yang munafik? Namun saat ini, suku tersebut tidak memiliki cukup batu Yuan, sebagian besar ransum telah dimusnahkan, dan kompensasi bagi yang terluka menyebabkan perbendaharaan suku menjadi kosong. Belakangan ini, situasi sudah stabil, dan beberapa anggota suku bahkan diam-diam melarikan diri beberapa hari lalu. Huh, apalagi makanannya, kalau terus begini, jatahnya akan habis dalam waktu kurang dari setengah bulan, dan seluruh suku akan kelaparan. G Guang mengatakan ini dan menatap Fang Yuan, tatapannya berkedip-kedip. Fang Yuan terkekeh, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Suku Anda menghadapi beban besar untuk memberi makan kelompok serigala saya. G Guang segera berdiri, Junior Malu, Paman Chang adalah dermawan suku G kita, tapi sekarang kita masih membutuhkan paman. Hehehe, tidak masalah, tidak masalah. Sebenarnya, meskipun Anda tidak menyebutkannya hari ini, saya akan mengatakannya. Kelompok serigala memang terlalu banyak, dan saya tidak ingin melibatkan suku G. Dengan cara ini, saya pribadi akan memimpin kelompok serigala untuk berburu makanan. Di saat yang sama, saat berburu, saya sengaja mengurangi jumlahnya. Daging serigala yang dihasilkan bisa dijadikan ransum bagi anggota suku G. Fang Yuan tersenyum hangat. Paman Chang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa hormat Junior kepadamu. G. Guang tergerak, matanya memerah. Seorang teman yang membutuhkan memang benar-benar seorang teman. Ngomong-ngomong, aku juga bertanggung jawab atas kematian ayahmu. Lagipula, akulah yang menyarankan ide ini. Aku akan melemahkan kelompok serigala menjadi tiga raja dan dua ribu serigala. Saya akan menemani suku G sepanjang perjalanan, menurut saya suku G juga membutuhkan kekuatan ini untuk melindungi mereka. Apakah Anda mengerti maksud saya? Keponakan mengerti. Fang Yuan menepuk pundaknya, bekerja keras, jangan mengecewakan harapan ayahmu terhadapmu. Anda boleh pergi. Ya, keponakanku akan pergi. Melihat G. Guang pergi, Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Anak-anak muda sangat tidak dewasa. Jika pemimpin suku G ada di sini, dia pasti sudah mulai melemahkan kelompok serigala dengan segala cara. 464 Matahari terbit dari timur, menyinari padang rumput luas di dataran utara. Bunga besar bercangkang besi mekar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seekor kelinci berkulit merah muda melompat keluar dari rumah kaca. Ini adalah kelinci bunga merah muda, salah satu hewan yang paling sering terlihat di padang rumput. Ia tidak menggali lubang, melainkan tinggal di jantung bunga cangkang besi. Kelopak bunga cangkang besi itu sekeras baja, dan bisa bertahan dari serangan binatang buas itu. Kelinci bunga merah muda itu melompat dan melompat, mendekatkan hidungnya ke bunga liar dan mengendusnya. Setelah ternyata tidak beracun, ia menelannya dalam satu gigitan. Tiba-tiba, telinga kelinci bunga merah muda itu bergetar, dan peringatan keras muncul di hatinya. Astaga! Dalam sekejap mata, bulu besi menembusnya seperti anak panah, membunuhnya di padang rumput. Dua masterguh investigasi menunggangi serigala punuk, berlari dari jauh. Saudaraku, Gua Iron Feather Arrow milikmu memiliki akurasi 100%. Huh, makanan di klan semakin berkurang. Kami tidak punya pilihan selain berburu binatang buas untuk mengisi perut kami. Keduanya berbicara tentang situasi suku G saat ini, tampak khawatir. Meskipun Fang Yuan mengurangi jumlah serigala liar, dan serigala yang mati dijadikan dendeng, bagi suku besar seperti suku G, hal itu hanya dapat meringankan sedikit konflik antara penawaran dan permintaan. Saat jatah klan semakin berkurang, anggota suku G mulai panik. Kedua masterguh investigasi terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, kelompok utama suku G juga pindah ke sini seperti binatang raksasatua. Sebagian besar manusia sedang memimpin kuda berperut besar. Keluarga yang sedikit lebih kaya akan memiliki banteng lari bertanduk melengkung yang menarik gerobak berisi barang. Para masterguh kebanyakan menunggangi serigala punuk, dan karena mereka tidak perlu bertarung, serigala punuk juga mengikat sejumlah besar barang di punggung mereka. Selain itu, banyak juga rumah kadalguh yang bergerak seperti gajah dalam kawanan rusa, menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan berpindah-pindah. Fang Yuan berada di dalam rumah kadalguh, beristirahat dengan mata tertutup. Sejak dia menaklukkan sejumlah besar serigala, beban jiwanya menjadi sangat berat. Dia harus memastikan setidaknya 4 jam tidur setiap hari, dan selain itu, dia harus istirahat dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk menjadi masterguh jalur perbudakan. Setiap guruguh memiliki sisi mulia, mereka semua memiliki kelebihannya masing-masing, namun pada saat yang sama, mereka juga memiliki kelemahan dan rasa sakitnya masing-masing. Tubuhnya bergerak mengikuti rumah kadalguh, perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Pikiran Fang Yuan memasuki celahnya. Di celahnya, lautan emas asli sedikit beriak, dinding kristalnya terang dan jernih. Pada tingkat ini, di tanah yang diberkat ihu imortal, dia sudah bisa menembus peringkat 5. Tapi sekarang, Fang Yuan berada di dataran utara, budidayanya untuk sementara stagnan. Dia memeriksa cacing gu. Gu vitalnya, jangkrik musim-semi musim gugur peringkat 6, masih tersembunyi, tertidur di tengah celah. Di atas laut, awan gelap berbentuk serigala melayang. Ini adalah gu wolf smokey, yang khusus digunakan untuk menyembuhkan luka kelompok serigala. Di lautan esensi purba, roda tulang pertarungan peringkat 5 masih memiliki banyak retakan saat mengejar ombak. Begitu pula dengan gu pencuci salju. Itu seperti daun willow seputih salju yang mengambang di permukaan air. Adapun petunjuk dan petunjuk gu, itu seperti sotong, berenang di laut purba. Di dasar laut, terdapat sejumlah besar gu wolf enslavemen, sebagian besar berada di peringkat 2, sedikit di peringkat 3, dan tidak ada yang berada di peringkat 4. Selain itu, ada 2 kekuatan 10 jun gu. Fang Yuan telah membeli 5 kekuatan 10 jun gu, tetapi sekarang dia telah menggunakan 3, hanya tersisa 2. Seekor cacing gu berkepala serigala dan perut ikan tergeletak di dasar laut, bergerak dari waktu ke waktu. Ini adalah gu wolf swallow, gu penyimpanan peringkat 4. Fang Yuan masih memiliki satu penyimpanan gu. Bentuknya seperti cangkir, itu adalah cangkir perspektif bergerak peringkat 5 gu. Tentu saja, awalnya efeknya hanya peringkat 4. Selain yang ada di celah, di mata kiri Fang Yuan, ada pupil ganda samar, itu adalah gu wolf care. Di tenggorokannya, terdengar serigala melolong gu. Di bawah lidahnya, ada hantu api gu. Di dadanya, ada tato serigala biru, itu adalah gu rambut serigala biru. Di punggungnya, ada sepasang tato sayap elang, itu adalah gu sayap elang peringkat 3. Tulang bambu gu dan jiwa serigala gu yang dimilikinya sudah habis. Di masing-masing kakinya, terdapat gu wolf sprint peringkat 4, yang digunakan untuk bergerak. Perjalanan abadi yang diperbaiki oleh gu abadi harus disebutkan, itu terkubur di bawah padang rumput beracun. Kumpulan cacing gu milik Chang San Yin pada dasarnya diwarisi oleh saya. Sekarang saya memiliki puluhan ribu serigala, saya bisa dikatakan hanya memiliki sedikit keberhasilan dalam aspek jalur perbudakan. Tapi pada level ini, dia bisa menindas yang lemah, tapi melawan ahli, dia masih kurang. Jalur perbudakan yang paling ditakuti oleh para gu master adalah pemenggalan kepala sang pemimpin. Fang Yuan pernah bekerja sama dengan suku G sebelumnya, dan menangani kelompok serigala yang tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun melawan gu masters, itu jauh lebih sulit. Selama seseorang tidak idiot, mereka akan mengincar Fang Yuan terlebih dahulu. Saat itu, Chang San Yin mampu membunuh hatu gu dan bandit lainnya bukan hanya karena ribuan jiwa manusianya, tetapi juga karena dia memiliki banyak sekali raja serigala, lebih dari 100 ribu serigala, dan bahkan pasukan kartu truf yang dibuat. Serigala bermata putih yang bermutasi. Kekuatan jalur perbudakan Fang Yuan bahkan tidak seperlima dari kekuatan asli Chang San Yin. Masalah terbesar saya saat ini adalah saya telah mencapai hambatan, saya tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi dalam segala aspek. Dari segi jiwa, saya sudah memupuk jiwa manusia serigala, namun untuk memperkuatnya lebih jauh, cara terbaik adalah menggunakannya ligu. Sayangnya, saya berada di dataran utara dan tidak dapat kembali ke tanah terberkati abadi hu, dan gunung danghun juga sedang sekarat, menunggu saya untuk menyelamatkannya. Karena efek dari immortal gu gruel mat, hanya ada sedikit gu nyali yang lengkap. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan menggunakan tulang ketidakkekalan gu, mengubah semua tulangnya menjadi tulang ketidakkekalan. Tubuh manusia ibarat kantong kulit yang berisi jiwa. Tulang ketidakkekalan membuat kantong kulit Fang Yuan semakin kokoh, menampung ribuan jiwa manusia tidak lagi menjadi masalah. Kultivasi saya telah mengalami stagnasi karena penindasan dari wilayah asing. Jiwaku telah mencapai kemacetan. Dalam hal jalur kekuatan, saya telah menggunakan 3 kekuatan 10 Jun Gu untuk memupuk kekuatan 30 Jun, tetapi ini juga merupakan batas tubuh saya. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah kelompok serigala, kelemahan jalur perbudakan juga menjadi jelas. Untuk memberi makan serigala-serigala ini, saya harus membiarkan mereka keluar setiap hari untuk berburu makanan. Atau saya harus memimpin mereka berburu secara pribadi, dan jika mereka kurang beruntung, mereka harus kelaparan. Bebannya terlalu berat dan konsumsi sumber dayanya terlalu tinggi. Kalau bukan karena suku G, saya tidak akan bisa membesarkan mereka sendiri. Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk mengurangi jumlah serigala, untuk mengurangi tekanan pada dirinya sendiri. Jalur perbudakan Gumasters menghabiskan terlalu banyak sumber daya, hanya klan besar yang mampu membesarkannya. Bahkan klan super hanya akan fokus mengasuh 2 atau 3. Saat ini, Fang Yuan sedang memikirkan cara mengatasi masalah memberi makan serigala. Berbeda dari yang lain, ia memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu memiliki tanah yang diberkati. Jika dia bisa mengirim serigala ke tanah yang diberkati untuk memberi makan mereka, dan memindahkan mereka kembali saat dibutuhkan, masalah ini akan terselesaikan dengan sempurna. Namun tanah terberkati Hu Immortal berada di benua tengah, dan jangkauan Guho Earth terbatas pada satu wilayah. Artinya, Guho Earth dapat terhubung ke tempat manapun di benua tengah. Namun di luar benua tengah, hal tersebut tidak akan mampu dilakukan. Guho Earth tidak berguna, jadi Fang Yuan memikirkan Gu Stargate. Gu ini adalah Gu baru yang ditemukan selama perang kacau lima wilayah di kehidupan sebelumnya. Itu juga merupakan Gu konsumsi peringkat lima, dan memiliki lebih banyak batasan daripada Guho Earth. Hanya ketika langit malam dipenuhi bintang barulah ia dapat mengaktifkan kekuatan bintang di langit hitam. Tapi jangkauannya sangat besar, dan bisa melintasi lima wilayah. Fang Yuan memiliki resep Gu Stargate, tetapi bahannya langka, dan dibutuhkan banyak cacing gu kuno. Satu atau dua bahan pelengkap bahkan berasal dari zaman dahulu kala. Selain itu, tingkat keberhasilan Gu Stargate sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada satupun keberhasilan dalam seratus upaya. Fang Yuan tidak memikirkan Gu Stargate ketika dia bertransaksi dengan Cranget. Ini adalah salah satu alasannya. Ada alasan penting lainnya, yaitu film Blue Chum Lightning. Sejak film Petir Pesona Biru dikeluarkan dari tanah yang diberkati oleh Fang Yuan, film itu tetap berada di Gunung Tianti, tidak menyerah untuk menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal. Cranget juga tidak peduli dengan masalah ini, dan para dewa Gu di Gunung Tianti hanya peduli pada salju di depan pintu mereka sendiri, tidak peduli pada embun beku di atap rumah orang lain. Mengapa penggunaan Stargate Gu berhubungan dengan film Blue Chum Lightning? Seperti disebutkan sebelumnya, Gu Stargate perlu menarik kekuatan bintang-bintang di surga hitam agar terbentuk. Tapi tanah yang diberkati Hu Immortal adalah wilayah kekuasaannya sendiri, tidak memiliki matahari atau bintang di langit. Jika ingin menarik kekuatan bintang, ia perlu membuka pintu dan menarik cahaya bintang dari dunia luar. Tapi dengan cara ini, film Petir Pesona Biru akan mengambil kesempatan untuk masuk. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak menutupi kerugiannya. Gunung Danghun sedang sekarat, kekuatannya sangat berkurang, jika film Petir Pesona Biru memasuki tanah yang diberkati, itu akan menjadi lebih buruk. Dengan cara ini, Gu Stargate tidak akan berfungsi. Sepertinya saya hanya bisa melihat apakah ada solusi di tanah yang diberkati Langya. Menurut kecepatan kita saat ini, kita seharusnya bisa mencapai danau bulan sabit dalam waktu sekitar tujuh hari. Fang Yuan menghela nafas, menaruh harapannya pada tanah yang diberkati Langya. Di malam yang gelap, bulan bersinar terang, bintang-bintang jarang, dan angin sejuk bertiup. Di padang rumput terdapat sebuah danau berbentuk bulan sabit, panjang danau tersebut 15 ribu li dan lebar rata-rata 5 ribu li. Kedua ujung telaga itu melengkung dan lancip, sedangkan bagian tengahnya sedikit lebih lebar menyerupai bulan sabit. Danau itu tenang, berkilauan cahaya, memantulkan bulan sabit di langit malam. Itu adalah danau bulan sabit. Tumbuhan air berlimpah di sini, tenang dan indah, dengan banyak makhluk hidup yang tinggal di sini. Terdapat badak bercula tiga, serigala air, ikan naga, bunga cangkang besi, rumput tebing, dan pohon tapal kuda mengelilingi danau ini, membentuk hutan yang jarang. Sepetak awan gelap melonjak dari jauh, memancarkan aura menyeramkan. Awan gelap menghalangi cahaya bulan, menimbulkan bayangan tebal. Bayangan itu seperti binatang buas, melesat melintasi permukaan danau bulan sabit, sebelum berhenti di tengahnya. Ada di sini, beberapa orang berdiri di atas awan gelap, salah satunya tertawa terbahak-bahak. Penampilannya jelek, dahinya melotot, matanya sangat cekung, matanya tertutup rapat, dan telinganya besar dan mencolok. Rambutnya acak-acakan, dan dia mengenakan jubah hitam, mengeluarkan aura menyeramkan. Itu tidak lain adalah Gu Immortal Peringkat 6, Gu Iwang. Tanah yang diberkatilang ia tersembunyi di sini. Penyendiri Hong Yu bertanya dengan santai. Dia juga merupakan Gu Immortal Peringkat 6, dia memiliki penampilan muda, wajah bulat, dan bersih. 465 Waktu berlalu sedikit demi sedikit, beberapa sosok berdiri diam di atas awan gelap. Selain Gu Iwang dan Loner Hong Yu, ada tiga wanita abadi. Ketiga makhluk abadi ini semuanya cantik dan anggun, mereka adalah tiga makhluk abadi Hua Hai. Wanita berpakaian hijau memiliki ekspresi dingin, dia adalah Peri King Su. Wanita berpakaian kuning itu bertubuh mungil dan cantik, dia dipanggil Peri Huang Sa. Wanita berpakaian ping itu menawan dan menawan, dia dipanggil Peri Fen Meng. Mereka bertiga berdiri bersama, terpisah dari Raja Hantu dan penyendiri Hong Yu dalam jarak tertentu, jelas terpisah satu sama lain. Peri King Su menatap Danau Bulan Sabit di bawah, sementara Peri Huang Sa dan Peri Fen Meng berbincang dengan lembut, tatapan mereka mengarah ke Gu Iwang dan penyendiri Hong Yu dari waktu ke waktu. Tatapan mereka dipenuhi kewaspadaan. Belum lagi penampilan Gu Iwang yang jelek, ketiga makhluk abadi yang cantik itu merasa muak padanya. Penyendiri Hong Yu, untuk memurnikan Gu di masa lalu, dia membunuh orang tuanya dan menghianati saudara laki-lakinya, ini membuat tiga wanita abadi jalan lurus sangat membencinya. Namun tanah yang diberkati Langia bukanlah masalah kecil, Gu Imortal yang pernah tinggal di dalamnya adalah jalur pemurnian abadi nomor satu sepanjang masa, yang terkenal, leluhur rambut panjang. Orang ini sangat ahli dalam jalur penyempurnaan, dia memiliki kultivasi peringkat delapan dan merupakan salah satu dari sedikit jalur penyempurnaan jenius dalam sejarah. Dia telah hidup lama sekali, dia telah hidup melalui dua generasi yang mulia, yang mulia iblis surga pencuri dan dewa matahari raksasa. Apa maksudnya ini? Artinya, dua dewa Gu peringkat sembilan tidak hidup selama dia. Bahkan surga pencuri dan matahari raksasa, dua yang mulia, kagum dengan bakat jalur pemurniannya dan mengakui kekalahan. Mereka bahkan pernah meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu untuk mereka. Generasi selanjutnya telah menghitung bahwa leluhur rambut panjang yang telah menyempurnakan setidaknya 38 Gu abadi dalam hidupnya. Ini hanya ringkasan peristiwa sejarah, tidak termasuk legenda dan cerita tersebut. Namun orang seperti itu tidak bisa menahan arus waktu, akhirnya dia meninggal karena usia tua. Menurut rumor yang beredar, setelah dia meninggal, dia berubah menjadi roh tanah dan terus memurnikan Gu di tanah yang diberkati Langya. Tanah yang diberkati Langya adalah kediaman leluhur rambut panjang, sehingga memiliki banyak sekali resep cacing Gu, termasuk resep Gu abadi. Meskipun ketiga Dewa Abadi Hua Hai tidak menyukai Gui Wang dan penyendiri Hong Yu, daya tarik resep Gu abadi sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan identitas jalur lurus mereka dan diam-diam bekerja sama dengan dua jalur iblis Dewa Abadi ini. Waktu perlahan berlalu. Retakan. Tiba-tiba, dengan suara lembut, kekosongan di atas danau bulan sabit pecah, menampakkan kilatan cahaya yang terang. Bencana bumi telah dimulai, teriak Raja Hantu dengan penuh semangat. Untuk sesaat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit di atas pusat danau bulan sabit. Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda bencana duniawi yang menyebabkan munculnya lubang di tanah suci. Mata penyendiri Hong Yu bersinar terang saat dia menatap lubang itu tanpa berkedip. Ketiga Dewa Hua Hai saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Napas mereka juga bertambah cepat. Gu Abadi sulit ditemukan, Kelima Dewa Gu ini tidak memiliki Gu Abadi. Tentu saja, masih ada cacing Gu peringkat lima, dan jumlahnya banyak, masing-masing berkualitas tinggi. Tapi tidak peduli berapa banyak Gu Fana yang ada, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Gu Abadi. Keinginan Gu Immortals terhadap Imortal Gu bahkan lebih besar daripada serigala bernafsu yang melihat keindahan tiada taraf. Gemuruh. Di langit di atas danau, guntur terus meledak dan kilat terus menyambar. Bahkan membentuk petir, air, dan kilat yang turun seperti hujan deras. Lubang kedua, lubang ketiga, bencana duniawi menciptakan lubang demi lubang, muncul satu demi satu. Ini adalah bencana duniawi, hujan petir segudang, kekuatan yang sangat mengerikan. Mata penyendiri Hong Yu menunjukkan keterkejutan saat melihat ini. Jika ia mendarat di tanah terberkati Hua Hai, bahkan jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin tidak bisa menolaknya, bukan? Tanah yang diberkati Langya memang milik leluhur rambut panjang. Bisakah kita mendapatkan resep Gu Abadi kali ini? Ketiga Dewa Hua Hai saling memandang, wajah mereka pucat. Sebelumnya, Raja Hantu telah memberi mereka banyak manfaat, ketiga Dewa Hua Hai bergegas mendekat dengan penuh semangat. Kini, ketiganya merasa perjalanan ini tidak mudah, tidak mudah untuk menerobos ke tanah berkah Langya. Semua Dewa Gu adalah manusia jenius dan memiliki kebijaksanaan luar biasa. Baik itu tiga Dewa Hua Hai atau penyendiri Hong Yu, mereka menjadi waspada. Raja Hantu melihat ekspresi semua orang dan tertawa parau, langit dan bumi sialan ini selalu ingin menjaga keseimbangan. Tanah yang diberkahi memiliki kekayaan, sehingga langit dan bumi mengirimkan malapetaka dan kesengsaraan, menggunakan segala cara untuk melemahkan kekayaan ini. Semakin baik pengelolaan tanah yang diberkahi, semakin kuat pula bencana dan kesengsaraannya. Lihatlah, hujan petir segudang ini, kekuatannya setara dengan tanah yang diberkati dengan tanah rahasia terlarang. Coba pikirkan, berapa banyak resep yang tersimpan di tanah berkah langnya ini. Pasti ada banyak resep Gu Abadi, jika tidak, mengapa surga yang malang mengirimkan bencana dan kesengsaraan yang begitu dahsyat. Hati para abadi tersentak mendengar kata-kata ini. Memikirkan tentang imortal Gu, tatapan orang-orang ini menjadi panas. Raja Hantu benar. Saya juga telah memasuki beberapa negeri yang diberkahi, beberapa di antaranya adalah tanah yang diberkahi tanpa pemilik yang akan segera dihancurkan, bencana duniawinya tidak lebih dari gerimis. Tapi tanah yang diberkati sangatlah penting, Gu Imortal mana yang tidak ingin mengelolanya dengan baik. Penyendiri Hong Yu tersenyum pahit, semakin baik tanah yang diberkati, semakin kuat bencana dan kesengsaraannya. Budidaya Gu Imortal tidaklah mudah. Hehehe, kultifasi menentang surga, surga yang malang ingin melemahkan dan menindas kita, jadi kita harus menentang surga. Raja Hantu menambahkan. Kata-katamu agak bias. Budidaya abadi sebenarnya mengikuti kehendak surga. Kami menggunakan cacinggu untuk mempelajari hukum dao agung langit dan bumi. Kami mengelola tanah yang diberkati menggantikan langit dan bumi, memupuk berkah yang tak terhitung jumlahnya dan membawa berkah bagi semua makhluk hidup. Balas perikingsu, suaranya tajam dan manis. Penyendiri Hong Yu berhenti berbicara, mengingat situasinya, dia tidak ingin melanjutkan topik ini. Inilah perbedaan cita-cita antara jalan setan dan jalan lurus, sudah dibedakan sejak zaman dahulu kala, dan sampai sekarang pun tidak ada perbedaan yang jelas. Raja Hantu Terkekeh, dia menunjuk ke lubang di bawah dan berkata, semuanya, bencana duniawi semakin parah. Untuk mencegah roh tanah memotong lubang-lubang ini, sebaiknya kita mengambil tindakan sekarang. Baiklah, penyendiri Hong Yu segera menyatakan dukungannya. Raja Hantu, silakan pergi dulu. Ketiga makhluk abadi mencapai konsensus. Raja Hantu Terkekeh, mengeluarkan butiran esensi abadi anggur hijau dan mengaktifkan cacinggu, ia terbang ke dalam lubang dengan esensi abadi anggur hijau di mulutnya. Ketika cacinggu ini memasuki tanah yang diberkati, tidak diketahui apakah ia tertindas atau dihancurkan oleh bencana duniawi, tetapi ia langsung kehilangan kontak dengan Raja Hantu. Namun esensi abadi anggur hijau Raja Hantu juga dikirim ke tanah yang diberkati Langya, ia segera meledak dan mulai mengkonsumsi esensi abadi di tanah yang diberkati Langya. Bagi Gu Immortals, setiap butir esensi abadi anggur hijau sangatlah berharga. Biasanya, Gu Immortals akan fokus pada akumulasi, mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Raja Hantu yang memimpin, empat orang lainnya kemudian mengikuti dan masing-masing melemparkan satu. Raja Hantu melempar manik kedua, dan menurut urutannya, yang lain juga melempar manik kedua. Setelah Gu Immortal meninggal, meskipun mereka membentuk roh tanah, mereka tidak dapat lagi menghasilkan esensi abadi. Esensi abadi di tangan roh tanah berkurang seiring berjalannya waktu, sementara kelompok Raja Hantu berjumlah empat orang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun setelah seratus putaran, tanah yang diberkati Langya ini masih memiliki esensi abadi untuk digunakan. Selain Raja Hantu, makhluk abadi lainnya ragu-ragu. Leluhur rambut panjang itu adalah Gu Immortal peringkat delapan, meskipun dia meninggal, dia meninggalkan esensi abadi lengkeng putih. Seratus butir sari abadi anggur hijau tidak dapat dibandingkan dengan satu butir sari abadi lengkeng putih. Saat giliran perifen meng, dia memegang sebutir sari abadi anggur hijau, tapi tidak langsung membuangnya. Tatapan Raja Hantu bergedip dengan cahaya menyeramkan, dia mencibir, peri, apa yang perlu ditakutkan. Leluhur rambut panjang adalah orang dari era yang mulia iblis surga pencuri, ia berusaha memperpanjang hidupnya, berjuang di ambang kematian hingga era Jayansun Imortal, ketika ia akhirnya meninggal karena usia tua. Meskipun dia meninggalkan esensi abadi lengkeng putih, dia juga pernah mengalami era yang mulia iblis jiwa spektral dan yang mulia abadi bumi surga. Bekas gua surga Langya telah jatuh ke tanah yang diberkati. Berapa banyak sari abadi lengkeng putih yang ada sekarang? Saya khawatir hanya tersisa sedikit air abadi. Penyendiri Hongyu juga terkekeh, Raja Hantu Benar. Kalian telah melihat bencana duniawi sebelumnya. Tanah yang diberkati Langya memiliki begitu banyak resep, banyak diantaranya melibatkan gua abadi, kekayaannya terlalu besar, setiap bencana dan kesengsaraan begitu hebat. Tidak peduli berapa banyak esensi abadi lengkeng putih yang ada, itu akan segera habis. Dunia ini selalu seperti ini, yang berani mati karena makan berlebihan, sementara yang pengecut mati kelaparan. Setiap orang telah memasukkan begitu banyak esensi abadi, apakah anda akan menyerah? Mungkin anda tidak jauh dari kesuksesan. Raja Hantu Tergoda. Ketiga wanita abadi itu saling memandang, dan Perikingsu berkata, apa yang kalian berdua katakan benar, tetapi energi abadi dari kami tiga saudara perempuan juga disimpan manik demi manik. Itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Bagaimana kalau begini, mari kita lakukan lima puluh putaran lagi dan lihat situasinya. Setelah lima puluh putaran berikutnya, tanah yang diberkatilangnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Gui Wangda sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Ketiga wanita abadi itu selalu merasakan tawa Raja Hantu yang parau dan memekakkan telinga, namun kini mereka hanya merasakan kegembiraan saat mendengarnya. Seolah-olah mereka bisa melihat resep Imortal Gumelambai ke arah mereka. Setelah tiga puluh putaran berikutnya, esensi abadi keempat makhluk abadi memasuki tanah yang diberkati dan meluas, saling memengaruhi dan menyebabkan serangkaian ledakan. Namun tanah yang diberkati akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Ini berarti esensi abadi dari tanah yang diberkati telah habis. Semuanya, aku pergi dulu. Raja Hantu tiba-tiba tertawa keras, mengepakkan sayap kelelawar hijau kehitamannya dan memasuki tanah yang diberkati langia melalui lubang. Oh tidak, penyendiri Hongyu berteriak keras, takut tertinggal, dia berubah menjadi lampu merah dan terbang masuk. Para master gu jalur iblis ini benar-benar licik dan licik. Tiga makhluk abadi huahai sangat marah hingga hidung mereka bengkok, mereka segera mengikuti dari belakang. Ketiga makhluk abadi itu memasuki tanah yang diberkati dan dapat menggunakan semua cacing gu peringkat lima mereka sesuka hati. Esensi abadi tanah yang diberkati langia memang telah habis. Perihuangsa berkata dengan penuh semangat. Ketiga makhluk abadi menerobos hujan petir yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di kedalaman tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati dipenuhi lautan awan putih bersih dengan asap yang mengepul dan membubung. Di Laut Purba, ada dua belas paviliun, masing-masing dengan pagar berukir dan kasau yang dicat, tampak megah dan megah, pemandangan yang menakjubkan. Di paviliun, ada burung bango abadi terbang, manusia bulu berputar-putar, lampu warna-warni memenuhi langit dan aroma kayu cendana melayang di udara. Ini tanah awan, seperti menginjak tanah padat, tanahnya subur dan jauh melebihi tanah vana. Peri Kingsu menghentakkan kakinya yang seperti batu giok dan berkata dengan penuh semangat. Ini memang aura leluhur yang abadi. Peri Fen Meng berseru kagum. Di dua belas paviliun awan yang legendaris, setiap paviliun memiliki banyak koleksi resep rahasia. Tidak kusangka aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Peri Huangsa merasa sangat diberkati. Hahaha, ini semua milikku. Jauh dari sana, suara raja hantu yang memekatkan telinga terdengar, dia terbang menuju salah satu paviliun awan. Adapun loner Hongyu, dia sudah sangat dekat dengan paviliun awan lainnya. 466. Beberapa hari kemudian, gerbong bergemuruh dan kuda meringkik. Rombongan suku G tiba di Danosabit dan mendirikan kemah di dekat hutan tapal kuda yang jarang. Para petinggi suku G akhirnya menghela nafas lega ketika mereka sampai di sini. Air dan rumput berlimpah di sini, ada banyak kelompok binatang buas, mereka bisa berburu dengan baik dan mengisi kembali jatah mereka sebelum berangkat. Kami akhirnya tiba di sini. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Malam itu, dia menggunakan alasan memimpin kelompok serigala untuk berburu dan meninggalkan pandangan suku G. Tidak ada bulan malam ini, tapi langit dipenuhi bintang. Kelompok serigala berlari kencang di tengah angin malam, melahap kelompok binatang kecil atau sedang yang mereka temui. Kelompok serigala melolong kegirangan, mereka setengah kelaparan beberapa hari terakhir ini, mereka akhirnya bisa makan sampai kenyang malam ini. Bahkan dengan 30 ribu serigala, Fang Yuan masih dengan hati-hati mengendalikan pergerakan kelompok serigala. Meski kelompok serigala sangat besar, Danau Sabit juga memiliki bahaya tersembunyi. Bahkan ada kelompok serigala air yang lebih besar, kelompok badak bercula tiga, serta ribuan binatang yang bermutasi, ratusan ribu, atau bahkan jutaan serangga. Tentu saja, kelompok serangga dan kelompok binatang ini memiliki wilayahnya sendiri, tidak seperti binatang dan serangga di padang rumput yang berpindah-pindah. Danau Bulan Sabit memiliki banyak air dan rumput, mereka tidak perlu berpindah-pindah untuk mencari makanan. Selama suku Fang Yuan dan Ge tidak menyerbu wilayah mereka, mereka tidak akan mendapat masalah. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengikuti tepi danau dan menuju ke timur, tiba di hutan batu. Hutan batu ini sangat biasa saja, terdapat pilar-pilar batu berwarna abu-abu putih, ungu kehitaman, kuning kehijauan, dan warna lainnya, terpisah satu sama lain, diam-diam berdiri tegak. Ada banyak hutan batu di sekitar Danau Sabit, tapi yang ini agak istimewa. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka hanya akan melihat pilar batu berwarna abu-abu putih, mereka akan menemukan bahwa pilar batu tersebut membentuk kata, pencuri. Berbicara tentang hutan batu ini, asal usulnya sangat besar, itu diatur secara pribadi oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu untuknya, dia bertaruh dengannya dan memenangkan 3 dari 5 ronde. Leluhur rambut panjang kalah dan tidak punya pilihan selain mengaku kalah, setuju untuk menyempurnakan Gu untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri selalu ingin memasuki gerbang kehampaan yang legendaris, dia meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu Abadi, Gu Pelarian Luar Angkasa, yang memungkinkan orang memasuki gerbang kehampaan. Dia mengeluarkan resep rahasia yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Leluhur rambut panjang agak bersemangat saat melihatnya. Ia merasa resepnya sudah sangat baik dan benar, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Setelah berdiskusi dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dia sangat senang. Pencapaian jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Kedua makhluk abadi itu bekerja sama dan menghabiskan 21 tahun untuk akhirnya menyempurnakan spesies Gap Gu. Namun meskipun Gu ini telah dimurnikan dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dapat menggunakannya, dia tidak dapat memasuki pintu luar angkasa apapun yang terjadi. Yang Mulia Iblis berkecil hati, leluhur rambut panjang yang bangga juga mengalami pukulan telak. Nanti, leluhur rambut panjang, tidak ada kemajuan dalam penelitiannya dengan Giant Sun Immortal. Pelarian luar angkasa Gu menjadi satu-satunya kegagalan leluhur rambut panjang dalam hidupnya. Dikatakan bahwa sebelum leluhur rambut panjang meninggal, dia juga tidak bisa melupakannya. Iyan, tidak tega melihat teman lamanya meninggal seperti ini. Karena itu, dia menghabiskan 50 tahun masa hidupnya untuk melakukan ramalan untuknya. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tiga era besar, akan ada tiga Yang Mulia, dua pria dan satu wanita. Yang pertama adalah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Yang kedua adalah Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dan yang ketiga adalah Yang Mulia Abadi Mimpi Besar. Adapun masalah gupelarian luar angkasa, akan diselesaikan oleh Yang Mulia Abadi Mimpi Besar. Immortal Yi Yan adalah jalur kebijaksanaan peringkat delapan Gu Immortal, dia mahir dalam ramalan dan sering tepat sasaran, oleh karena itu dia disebut Immortal Yi Yan. Dan ramalan yang dia simpulkan adalah Ramalan Tiga Yang Mulia, yang terkenal yang diketahui oleh generasi selanjutnya. Seperti yang diharapkan, dunia terus berubah dan berkembang, setelah Giant Sun Immortal, Spektral Soul Demon Lord benar-benar muncul. Setelah Yang Mulia Iblis meninggal, Gu Immortal Laki-Laki Peringkat Sembilan muncul, dia berasal dari jalan yang benar dan disebut Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Saat ini, Yang Mulia Abadi Bumi Surga telah meninggal karena usia tua, Ramalan Tiga Yang Mulia, lebih dari setengahnya benar, hanya Yang Mulia Abadi mimpi besar yang belum muncul. Terlebih lagi, leluhur rambut panjang merasa senang sekaligus sedih saat mengetahui kesimpulan ini. Dia senang karena masalah spesies Kepgu akhirnya bisa diselesaikan. Dia sedih karena dia tidak dapat hidup untuk melihat hari itu. Setelah Leluhur Rambut Panjang meninggal dan berubah menjadi roh tanah, ia hanya memiliki satu obsesi, yaitu melihat mimpi besar yang mulia abadi. Selama dia bisa memecahkan masalah gupelarian luar angkasa, seluruh tanah yang diberkat ilang ia akan menjadi miliknya. Saat itu, ketika Leluhur Rambut Panjang menyempurnakan gupelarian ruang angkasa untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dia memperoleh produk yang gagal dan tidak menemukan masalah apapun dengannya. Dia sangat malu dan setuju untuk menyempurnakan sembilan gu lagi untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Materi untuk penyempurnaan gu semuanya disediakan olehnya. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri kemudian meminta Leluhur Rambut Panjang untuk menyempurnakan enam gu abadi lagi. Sebelum Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menghilang secara misterius, dia mengatur warisannya di lima wilayah dan membuat perjanjian dengan Leluhur Rambut Panjang untuk menyerahkan tiga peluang pemurnian gu yang tersisa kepada pewarisnya. Setelah Leluhur Rambut Panjang setuju, keduanya menyetujui kode rahasia. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, salah satu warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri tiba-tiba dibuka dan diungkapkan ke publik. Isi warisannya adalah sebuah teka-teki dan jawabannya menunjuk pada tanah yang diberkat ilang ia. Dataran Utara menjadi kegemaran menebak teka-teki, tak terhitung banyaknya orang yang mencoba memecahkan dan menggalinya. Rumor menyebar, tapi tidak ada yang berhasil. Selanjutnya, Mahong Yun dikalahkan di medan perang dan terpaksa mengungsi ke Danau Bulan Sabit. Di tepi danau, dia menghadapi penyergapan yang telah direncanakan sejak lama. Dalam kepanikan, dia melarikan diri ke hutan batu ini dan secara tak terduga menemukan jalan masuk di hutan batu. Melalui jalan rahasia ini, dia memasuki tanah terberkati lang ia dan bertemu dengan roh tanah. Setelah mendapatkan kode rahasia, roh tanah lang ia memurnikan tiga cacing gu untuknya sesuai kesepakatan. Mahong Yun memperoleh tiga gu peringkat lima ini dan memulihkan diri sepenuhnya. Dia kembali ke hutan batu dan menunjukkan kekuatannya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan bangkit kembali, akhirnya naik tahta penguasa istana kekaisaran untuk kedua kalinya. Fang Yuan mengenang sambil berjalan perlahan. Selanjutnya, matanya bersinar ketika dia berhenti di bawah pilar batu ungu. Tiang batu ini biasa saja, namun pada bagian dasarnya terdapat batu dan bagian atasnya licin seperti bangku. Saat itu, setelah Mahong Yun dikalahkan, dia dikejar musuh dan diambang kematian. Ketika dia melarikan diri ke sini, dia tidak punya tempat tujuan dan berada di ambang kematian. Dia duduk di bangku batu ini dan bersandar pada pilar batu, menatap ke langit. Tiba-tiba, ia merasa pilar batu tersebut mirip dengan penampilan istri tercintanya. Dia hampir kehilangan kesadaran, dia menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menyentuh pilar batu, berseru dengan emosi yang dalam, Lian Yun, oh Lian Yun. Saya sangat menyesal tidak mendengarkan nasihat Anda. Aku ingin melihatmu, aku ingin memberitahumu di depan wajahmu, aku mencintaimu, aku salah. Pada saat ini, musuh sudah tiba, pedangnya sudah terangkat tinggi. Tapi di saat berikutnya, Mahong Yun tiba-tiba menghilang, dia memasuki tanah yang diberkat hilangnya. Fang Yuan duduk di bangku batu dan menyandarkan punggungnya ke pilar batu, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Namun dia tidak menemukan apapun yang menyerupai wanita di pilar batu tersebut. Fang Yuan tertawa, sepertinya Mahong Yun ini memikirkannya setelah melihat sesuatu. Kerinduannya begitu dalam sehingga dia bisa memikirkan Zhao Lian Yun dalam segala hal yang dilihatnya. Zhao Lian Yun ini adalah wanita mistis, dia akan menjadi jalur kebijaksanaan Gu Immortal di masa depan. Dia adalah istri Mahong Yun, dia membantunya membuat rencana dan rencana. Tapi saat ini, dia hanyalah seorang gadis kecil. Fang Yuan mengeluarkan belatinya dan membuat luka, mengolesi darahnya pada pilar batu ungu ini. Pilar batu ungu ini, yang mulia iblis surga pencuri pernah menggunakan cacing gu misterius di dalamnya. Darah hanya syarat pertama untuk membuka lorong, masih ada syarat kedua yaitu mengucapkan kata ingin. Saat Fang Yuan mengucapkan dua kata ini, tubuhnya langsung menghilang, dan pandangannya tiba-tiba berubah. Saat dia bereaksi, dia sudah berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, ada aroma tungkupil, pilar naga, tirai emas, lentera derek, jendela berwarna merah terang. Seorang lelaki tua dengan sikap abadi sedang duduk bersila di atas hamparan awan, bermeditasi dengan mata tertutup. Dia tinggi dan kurus. Rambutnya seperti salju, janggutnya mencapai dada, wajahnya kemerahan seperti bayi, dan ia mengenakan jubah longgar. Lengan bajunya berkibar. Keturunan yang mulia iblis, Chang San Yin datang untuk memberi penghormatan. Fang Yuan meletakkan tangan kanannya di dada, sedikit membungku. Kamu adalah Chang San Yin. Orang tua itu membuka matanya sedikit. Matanya berkedip-kedip cemerlang saat dia melihat sekeliling ke arah Fang Yuan, tatapannya tampak kokoh. Kulitmu cukup menarik. Hem, itu kulit manusia, belum malu, rumput suara musim gugur. Hem, ada juga pil api gu dan kekuatan obat gu. Dan beberapa. Roh tanah itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, mengelus janggutnya dengan ekspresi ragu-ragu. Ia benar-benar bisa melihat penyamaran Fang Yuan pada pandangan pertama, dan bahkan menyimpulkan isi umum resep kulit manusia gu hanya dengan mengamatinya. Nak, apakah kamu ingin menukar resep cacing gu ini? Saya akan menggunakan level yang sama dengan pertukaran. Atau Anda bisa memilih resep cacing gu dengan level yang sama. Oh benar, kode rahasia. Benar, kode rahasia. Di tengah jalan, roh tanah menyadari, menamparkan keningnya saat dia ingat ada kode rahasia. Fang Yuan mengangkat bahunya, kode rahasia yang disetujui oleh Yang Mulia Iblis saat itu. Ha? Itu artinya tidak ada kode rahasia. Sedangkan untuk resep kulit manusia gu, saya tidak bisa menukarnya sekarang. Kamu sebenarnya tidak bertukar. Mengapa? Roh tanah sangat marah, tekanan berat turun dari udara. Fang Yuan tidak bisa bergerak, tulangnya berderit karena tekanan tersebut. Tapi dia mencibir, tidak mempedulikannya, tentu saja aku punya alasan untuk tidak bertukar pikiran. Anda tidak perlu tahu. Roh tanah tertawa terbahak-bahak, he he, meskipun kamu tidak ingin menukarnya, aku akan memenjarakanmu di sini, mengupas kulitmu, dan setelah beberapa penelitian, aku akan dapat menyimpulkan resep kulit manusia gu ini. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Nada suara Fang Yuan tegas, saya adalah keturunan Yang Mulia Iblis. Sebelum menyelesaikan perjanjian 3 Gu, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Menurut pemahaman bumi, roh tanah setara dengan program cerdas. Hanya saja roh tanah yang diubah oleh leluhur rambut panjang memiliki kecerdasan tinggi dan pandai menakut-nakuti orang lain. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Ma Hong Yun ditakuti olehnya dan kehilangan kesempatan berharga untuk menyempurnakan Gu abadi, hanya menyempurnakan Gu 3 peringkat 5. Setelah itu, Ma Hong Yun diliputi penyesalan. Setelah menjadi Gu Imortal, setiap kali dia memikirkan masalah ini, dia akan meremas-remas tangan dan menghela nafas. Anda. Roh tanah itu memelototinya, matanya seperti memuntahkan api, seolah dia cukup marah untuk membunuh seseorang. Tapi Fang Yuan tidak tergerak. Roh tanah itu menatap lama sekali, dan tiba-tiba, seperti balon kempes, seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Selanjutnya, dia dengan muram turun dari hamparan awan dan berjalan menuju Fang Yuan, menarik lengan bajunya dan memohon dengan lembut, anak muda, lakukan perbuatan baik dan tukarkan resep ini. Henry Fang tidak bisa berkata-kata, ini, situasi apa ini? Perubahan sikapnya terlalu cepat. 467. Anak muda, silakan minum teh. Ini adalah teh asap awan berkualitas tinggi, segera cicipi. Roh tanah langya duduk di samping hamparan awan dan secara pribadi menyeduh secangkir teh untuk Fang Yuan. Fang Yuan duduk di kursi roh tanah sebelumnya, tanpa berkata-kata memandangi roh tanah badut di depannya. Setelah Fang Yuan mengobrol sebentar dengan roh tanah, dia mengerti, roh tanah ini sangat suka mengumpulkan resep rahasia dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan resep yang enak. Jika itu orang lain, roh tanah pasti sudah memeras mereka. Namun terhadap Fang Yuan, keturunan dari Yang Mulia Iblis, dia tidak bisa mengintimidasinya dan hanya bisa menggunakan kata-kata lembut untuk memohon. Anak muda yang tampan, apakah tehnya enak? Apa kamu senang? Demi teh ini, kamu bisa menukarnya dengan resep human skin goo. Lenspirit of Langia tersenyum lebar, mengedipkan mata pada Fang Yuan. Fang Yuan meminum tehnya tanpa suara. Citra roh tanah Langia yang seperti orang bijak, misterius dan kuat di dalam hatinya dengan cepat runtuh. Anak muda, bantulah aku, kasihanilah orang tua sepertiku. Saya tinggal di sini sendirian, betapa menyedihkan, betapa kesepian, betapa hausnya. Saya hanya bisa melihat resep-resep ini untuk menghilangkan kebosanan saya. Mungkinkah kamu tega menolak dengan kejam orang tua menyedihkan sepertiku? Roh tanah memiliki gambaran seorang kakek berjanggut putih, berambut putih, dan memiliki alis putih, menatap Fang Yuan dengan cemas. Hei, bisakah kamu memiliki kesadaran diri? Anda adalah roh tanah, bukan manusia. Mata Henry Fang bergerak-gerak. Anak muda, apapun yang kamu katakan itu benar. Selama Anda memberi saya resepnya, saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Kakek mengedipkan mata pada Fang Yuan. Fang Yuan menahan keinginan untuk menendang orang ini dan berteriak, tidak, saya tidak akan menukarnya. Tubuh roh tanah langya membeku sesaat, lalu dia menangis dan berguling-guling di tanah, tidak, aku menginginkannya. Aku mau resepnya, aku mau resepnya. Anak muda, kamu terlalu kejam, terlalu biadab, terlalu tidak berperasaan. Anda sebenarnya tidak akan menukarnya, apakah Anda akan mati jika menukarnya? Anda bisa berubah sekarang. Sungguh, sungguh, melihat itu berarti percaya, dahi Fang Yuan dipenuhi garis-garis hitam. Gambaran misterius dan kuat dari roh tanah langya yang ada di dalam hatinya telah hancur berkeping-keping. Kemudian, dia dengan kejam diinjak-injak hingga menjadi sampah. Namun, ini juga menunjukkan kepolosan dari roh tanah langya. Kakek roh tanah tua berguling-guling di tanah beberapa kali dan menangis lama, tetapi Fang Yuan tetap tidak melepaskannya. Dia harus berdiri, wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, bahkan rambut putih, janggut, dan alisnya pun berlumuran air mata. Anak muda, hati nuranimu sangat buruk. Itu terlalu kejam, pantas saja kamu adalah pewaris Raja Iblis, lelaki tua itu memandang Fang Yuan dengan ekspresi pahit. Dia tampak seperti wanita yang telah ditinggalkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan akhirnya tidak tahan dengan tatapan seperti itu dan bergidik. Ia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, aku bisa memberimu resep kulit manusia gu. Tapi itu harus menunggu sampai waktunya tepat. Anak muda, kamu terlalu baik. Kamu benar-benar orang yang baik. Kapan waktunya tepat? Roh tanah itu melompat setinggi tiga kaki dan sangat gembira. Hehehe, lima ratus tahun kemudian. Alis terangkat kakek roh tanah tua itu segera mengendur. Sampai jumpa. Hehehe, ini adalah konsesi terbesarku. Kenapa? Anda tidak mau bertukar? Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak menukarnya. Melihat lima ratus tahun, saya juga bisa menunggu. Anak muda, aku akan selalu menunggumu. Ini adalah janji seumur hidup kami. Orang tua itu berkata dengan penuh kasih sayang. Fang Yuan menutupi wajahnya dan menghela nafas dalam-dalam. Aku masih punya resepnya di sini, aku ingin menukarnya dengan Gu Surga Penghubung. Mendengar bahwa Fang Yuan mempunyai permintaan untuknya, ekspresi roh tanah langia segera berubah. Dia menegakkan tubuhnya dan sedikit mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi arogan. Oh, kamu ingin menukarnya dengan menghubungkan Surga Gu. Dia berbicara perlahan dan melanjutkan, sejujurnya, anak muda, saya punya banyak sekali resep di sini. Jika saya memiliki resep yang Anda ambil, saya tidak akan menukarnya. Fang Yuan tersenyum percaya diri. Orang tua, kamu sudah ketinggalan saman. Bawakan aku pulpen dan kertas, aku akan menuliskannya untukmu. Di tengah jalan, Fang Yuan berhenti menulis. Tulis, cepat tulis, ada apa lagi? Roh tanah berdiri di samping, menggarut telinga dan pipinya dengan cemas, matanya bersinar terang. Dia sudah memastikan bahwa ini adalah resep baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini adalah resep peringkat lima, di mana Gu Surga Penghubungmu. Nih nih, roh tanah itu melambaikan tangannya dan memindahkan Gu Surga Penghubung ke meja. Setelah Fang Yuan selesai menulis resep ini, dia menyempurnakan Gu Surga Penghubung dan menyimpannya di celahnya. Di sampingnya, roh tanah dengan senang hati melihat resep ini. Cacing Gu dalam resepnya adalah Gu baru yang dikembangkan oleh Master Gu di era besar lima ratus tahun kemudian. Di era kekacauan di lima wilayah, api perang membakar seluruh dunia, segala jenis Gu baru muncul. Di masa kacau seperti ini, Dewa Gu Peringkat Sembilan sering muncul. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, meskipun dia telah melupakan banyak hal, dia masih memiliki banyak resep di benaknya. Resep-resep ini, jika dilebih-lebihkan, sudah berada di depan saman. Roh tanah secara alami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Apakah kamu memiliki kesadaran ilahi Gu di sini? Fang Yuan bertanya setelah menjaga Gu Surga Penghubung. Iya. Apakah kamu ingin berdagang? Apakah kamu punya resep cacing Gu? Kakek roh tanah terkejut sekaligus bahagia. Fang Yuan mengangguk sambil tersenyum, membentangkan pena dan kertas dan mulai menulis. Namun kali ini, di tengah penulisan, roh tanah itu tertawa, anak muda, aku juga punya resep rahasia untuk cacing Gu milikmu ini. Oh, Fang Yuan berhenti menulis dengan ekspresi kaget. Dia tidak menyangka bahwa roh tanah itu berbohong. Roh tanah itu sederhana, kalau dia bilang punya, maka dia punya, jika tidak, maka dia tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ini. Roh tanah langya meraih udara, resep kulit sapi dipindahkan dan diletakkan di atas meja. Fang Yuan melihatnya, memang benar. Tampaknya meskipun cacing Gu dalam ingatanku muncul 500 tahun kemudian, itu mungkin bukan cacing Gu yang benar-benar baru. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tersenyum dan berkata kepada roh tanah, jangan khawatir, jika yang ini tidak berhasil, saya masih punya yang lain. Tapi kali ini, Fang Yuan hanya menulis sepertiga ketika roh tanah bertepuk tangan dan tertawa, meskipun saya tidak punya resep cacing Gu ini, saya punya resep serupa. Ambil dan lihatlah. Mengatakan demikian, dia memberi Fang Yuan resep, kemiripannya mencapai 90 persen. Fang Yuan segera mengerti, resep saya ini kemungkinan besar adalah resep lama yang dimodifikasi oleh guru Gu. Anak muda, resepmu ini tidak berharga, aku tidak akan menukarnya. Kata roh tanah. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya. Ketika leluhur rambut panjang masih hidup, dia suka mengumpulkan resep dan menelitinya. Ia dikenal sebagai jalur pemurnian nomor satu yang abadi sejak zaman kuno, dan telah hidup sejak lama, ia telah mengumpulkan resep yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dikatakan sebagai ahli resep. Dan di era Fang Yuan sendiri, itu belum mencapai momen paling intens, setidaknya yang mulia abadi mimpi besar belum muncul. Resep cacinggu dalam ingatan Fang Yuan ini, dibandingkan dengan akumulasi tanah yang diberkati Langya di era yang tak terhitung jumlahnya, tampak dangkal. Lihatlah yang ini. Fang Yuan terus menulis. Namun resep-resep ini awalnya tidak ada di tanah yang diberkati Langya, melainkan dimodifikasi dari resep-resep kuno, sehingga tidak dapat dilihat oleh roh tanah. Henry Fang tidak berdaya. Dalam ingatannya, ada beberapa cacinggu. Dia yakin itu adalah cacinggu baru, tetapi cacinggu ini sangat penting, masing-masing memberikan manfaat yang sangat besar. Setiap cacinggu dapat mengubah situasi pertempuran. Begitu mereka mengalir keluar dari tanah yang diberkati Langya, hilangnya manfaat hanyalah masalah kecil. Kuncinya adalah mengubah jalannya sejarah. Bagi Fang Yuan, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Roh tanah, lihat resep ini. Fang Yuan berpikir sejenak dan menuliskan resep Gustar Gathe. Roh tanah melihatnya dan menjadi tertarik. Semakin banyak Fang Yuan menulis, semakin dia tertarik. Saya belum pernah melihat resep cacinggu ini sebelumnya, ini cukup aneh, sangat aneh. Kakek tua itu mendecahkan bibirnya, tidak mampu menahan kegembiraannya. Ini adalah resep gu peringkat 5, sehingga Fang Yuan berhasil menukarnya dengan gu akal ilahi. Anak muda, gu gerbang bintang ini menarik, ternyata mempunyai efek melintasi wilayah. Kelima wilayah tersebut dipisahkan oleh sebuah penghalang, namun dengan cerdik ia meminjam kekuatan surga hitam. Cacinggu ini, dalam sejarah, hanyalah gu lubang bumi dan gu surga penghubung. Setelah Anda menggunakan Star Gathe ini, ia bisa setara dengan kedua cacinggu ini. Apakah kamu memikirkan gu ini? Roh tanah bertanya. Tentu saja, Fang Yuan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Dia tidak merasa bersalah sedikitpun karena meniru identitas orang lain. Kemudian, dia tanpa malu-malu membual, beberapa resep sebelumnya, beberapa di antaranya dikembangkan oleh saya, atau dimodifikasi sesuai resep. Tindakan ini tidak diragukan lagi memperdalam hubungan antara dia dan roh tanah langnya. Teman muda, kamu punya bakat dalam jalur penyempurnaan, aku punya rasa hormat yang sangat tinggi padamu. Kakek roh tanah tidak lagi memanggil anak muda Fang Yuan, melainkan memanggilnya teman muda. Tetapi Gustar Gathe ini juga mempunyai kekurangan. Itu perlu diaktifkan dengan menggambar cahaya bintang di malam hari. Selain itu, tingkat keberhasilan penyempurnaan gu ini juga rendah. Namun jika Anda menambahkan beberapa bahan pelengkap, tingkat keberhasilannya bisa meningkat 30%. Selanjutnya, roh tanah mencantumkan nama beberapa material. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia mendengarkan, dia belum pernah mendengar materi ini. Dari kelihatannya, jika itu bukan material kuno, maka itu adalah sesuatu yang sangat kabur dan jarang digunakan. Roh Daratan melanjutkan, sepertinya gu gerbang bintang ini paling cocok dipadukan dengan kunang-kunang cahaya bintang. Dengan kunang-kunang cahaya bintang, akan ada cahaya bintang, dan Gustar Gate dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Apa? Fang Yuan mendengar ini dan jantungnya berdegup kencang, dengan cepat bertanya, kunang-kunang cahaya bintang, apa itu kunang-kunang cahaya bintang? Kamu tidak tahu tentang kunang-kunang cahaya bintang. Benar sekali, kelompok gu ini termasuk langkah bahkan di zaman dahulu kala, dan sudah punah sejak era purba kala. Ketika sembilan langit yang dahulu kala masih ada, sebagian besar kunang-kunang cahaya bintang hidup di surga oranya. Roh tanah mengungkapkan sebuah rahasia. Fang Yuan langsung kecewa, karena mereka sudah punah, apa gunanya membicarakannya? Yang disebut, punah, hanya mengacu pada dunia fana. Baru-baru ini, saya melihat sekelompok kunang-kunang cahaya bintang saat bertransaksi di jewel Yellow Skies, sepertinya itu adalah barang dari Star Lord Wan Siang. Roh tanah itu mengenang. Benar-benar, mata Henry Fang berbinar. Alasan mengapa dia bertukar gu penghubung surga dan gu indra ilahi adalah untuk menyamar sebagai gu imortal dan bertransaksi di langit kuning permata. Menukar sumber daya dan melepaskan diri dari blokade perdagangan gerbang Derek. Perkataan roh tanah meningkatkan ketertarikannya pada kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan memutar matanya dan tersenyum licik, roh tanah, aku punya banyak resep di sini. Tapi saya hanya akan menukar kunang-kunang cahaya bintang. Roh tanah menggelengkan kepalanya, ini tidak bisa ditukar. Mengapa? Aku tidak punya gu kunang-kunang cahaya bintang. Faktanya, roh tanah menjawab. Fang Yuan berkata dengan cepat, jika kamu tidak memiliki gu kunang-kunang cahaya bintang, tidak bisakah kamu menggunakan gu penghubung surga dan membelinya dari jewel yellow's kiss? Roh tanah itu menatap Fang Yuan dengan aneh. Kenapa aku harus membeli gu kunang-kunang cahaya bintang? Kalau kamu tidak membeli gu starlight firefly, bagaimana kamu bisa menukarkannya dengan resepku? Roh tanah menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala berkata, resepmu hanya bisa ditukar dengan cacing gu di tanah yang diberkati. Fang Yuan tidak bisa berkata-kata, roh tanah terlalu keras kepala, bahkan tidak dapat memahami hal ini. Lagi pula itu bukan manusia, itu hanya roh tanah, bahkan tidak bisa fleksibel. Akhirnya, bibir Fang Yuan hampir lepas karena bujukan, namun tetap tidak berhasil. Roh tanah itu keras kepala. Fang Yuan hanya bisa menyerah, tapi tiba-tiba dia berpikir, tunggu, roh tanah, kamu bilang aku hanya akan menukar cacing gu di tanah yang diberkati. Ya. 468. Harta karun surgawi imperial lotus adalah gu abadi peringkat 6. Sifat gu yang dipelihara oleh langit dan bumi, disempurnakan oleh genesis lotus immortal venerate. Teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3, teratai raja harta karun esensi surgawi peringkat 4, dan harta karun esensi surgawi peringkat 5 raja teratai dapat menghasilkan saripati purba dan sangat membantu pemulihan saripati purba seorang guru gu. Harta karun surgawi peringkat 6 ke atas, teratai kekaisaran dapat menghasilkan esensi abadi dan memiliki kegunaan yang besar. Genesis lotus immortal venerate mengandalkan gu ini untuk menjadi orang dengan esensi paling abadi di antara semua fu immortal peringkat 9. Setelah genesis lotus immortal venerate meninggal, harta karun surgawi imperial lotus miliknya dijaga ketat, itu adalah harta karun yang terkenal di dunia. Namun setelah 100 ribu tahun, benda itu dicuri oleh gu immortal peringkat 7 yang sangat berani. Gu immortal peringkat 7 ini adalah keturunan dari yang mulia abadi teratai genesis, yang mulia iblis surga pencuri. Setelah yang mulia iblis surga pencuri meninggal, teratai kekaisaran harta karun surgawi ini juga dihancurkan. Leluhur rambut panjang dan yang mulia iblis surga pencuri pernah berinteraksi sebelumnya, setelah yang mulia iblis menghilang selama ratusan tahun, leluhur rambut panjang mencoba menyempurnakan gu. Pada akhirnya, teratai itu disempurnakan menjadi teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 6. Nanti, sesuai kesukaannya, dia menaikkannya ke peringkat 8. Immortal gu unik dan memiliki nama yang sama. Setelah transformasi ke-6, namanya tidak berubah. Misalnya, harta karun surgawi imperial lotus dan jangkrik musim semi-musim gugur. Jika mereka dipromosikan dari revolusi ke-6 ke revolusi ke-7, mereka akan tetap disebut harta karun surgawi teratai kekaisaran dan jangkrik musim semi-musim gugur. Setelah leluhur rambut panjang meninggal, obsesinya digabungkan dengan kekuatan langit dan bumi dan berubah menjadi roh tanah. Teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi peringkat 8 ini juga ditinggalkan di tanah yang diberkati Langya. Tanah yang diberkati Langya kemudian ditemukan oleh jalur jiwa gui mortal yang disebut gui wang secara kebetulan, menyebabkan gelombang serangan pertama. Pada akhirnya, mereka semua ditangkap oleh roh bumi. Namun berita tentang tanah yang diberkati Langya dibocorkan oleh gui wang, sehingga menarik lebih banyak dewa gu. Setelah itu, mereka mengadakan gelombang ke-2, gelombang ke-3, dan seterusnya. Hingga gelombang ke-7, pengadilan surgawi secara khusus mengirimkan beberapa dewa gu peringkat 7 untuk turun bersama gu abadi. Setelah pertempuran sengit, pasukan Raja Surgawi dihancurkan. Tanah yang diberkati Langya akhirnya pecah, tetapi para dewa gu juga menderita banyak korban. Disinilah Feng Jis meninggal. Sejumlah besar resep rahasia di tanah terberkati Langya semuanya disimpan di dunia langit. Karena itu, kekuatan benua tengah meroket, dan dengan kekuatan satu benua, ia melawan balik empat wilayah utama. Dengan kenangan kehidupan masa lalunya, Fang Yuan sangat menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang Fang Yuan menyarankan penggunaan resep gu abadi untuk ditukar dengan Teratai Kekaisaran Harta Karun Surgawi, Roh Tanah menolak tanpa ragu-ragu, tentu saja tidak. Harta Karun Surgawi Imperial Lotus dapat menghasilkan esensi abadi. Itu sebabnya saya punya modal untuk melawan musibah dan kesengsaraan. Pada saat yang sama, saya dapat menggunakan esensi abadi ini untuk menyempurnakan gu. Teratai Kekaisaran Harta Karun Surgawi pasti tidak akan ditukar. Jadi begitu, Henry Fang mengangguk. Meskipun dia sudah menduganya, dia masih sedikit kecewa. Tapi kata-kata selanjutnya dari Roh Tanah. Hal itu kembali membangkitkan harapannya. Namun, aku punya gu abadi lainnya di sini. Itu tergantung resep rahasia apa yang Anda miliki. Resep peringkat 7 hanya bisa ditukar dengan gu abadi peringkat 6. Resep peringkat 8 dapat ditukar dengan peringkat 7 dan peringkat 6 imortal gu. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya ilahi. Dia tahu bahwa di tanah yang diberkati Langya, ada gu perbudakan binatang peringkat 7. Gu abadi ini dapat mengendalikan binatang buas, binatang bermutasi, kaisar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan binatang buas terpencil dan binatang buas kuno. Leluhur rambut panjang pernah menggunakan gu ini di masa lalu. Dia telah menaklukkan banyak binatang buas terpencil dan bahkan mengubur beberapa binatang buas kuno di bawah fondasi 12 bangunan awan. Dengan binatang-binatang terpencil ini sebagai penjaganya, seluruh tanah yang diberkati Langya tidak dapat ditembus. Ia bertahan dari 6 gelombang serangan hirup pikuk Gu Immortals hingga gelombang ke-7. Gu perbudakan binatang buas ini sangat penting, roh tanah pasti tidak akan menukarnya. Tapi leluhur rambut panjang telah menyempurnakan banyak gu abadi di masa lalu, dia pasti tidak hanya memiliki gu perbudakan binatang dan harta karun surgawi imperial lotus. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia mulai menuliskan resepnya. Roh tanah kakek tua itu berdiri di sampingnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatapnya. Setelah mencari beberapa saat, dia tertawa, ini bukan kedua gu, kan? Eh, jangan bilang kamu juga punya resep ini. Fang Yuan berhenti menulis. Tentu saja, tanah terberkati Langya milikku memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya, ada ribuan resep gu abadi. Kata roh tanah dengan bangga. Dengan kekayaan sebesar itu, tak heran jika pengadilan langit datang menyerang. Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia menghela nafas dalam hati. Jika itu masalahnya, dia merenung sejenak sebelum berpindah ke selembar kertas lain dan melanjutkan menulis. Kali ini, dia menulis resep Dewa Darah Peringkat 6. Mata roh tanah bersinar dengan cahaya aneh ketika dia melihat awal resepnya. Namun lambat laun, cahayanya meredup. Setelah Fang Yuan menulis tiga baris, dia berkata, resep jalur darahmu ini mungkin mistis, tetapi resepnya tidak lengkap. Meskipun telah menutupi beberapa kekurangan, bertentangan dengan undang-undang, dan peluang keberhasilannya sangat kecil. Dengan resep ini, Anda tidak dapat menukarnya dengan imortal gu. Henry Fang menghela nafas. Resep Dewa Darah yang dia peroleh saat itu juga tidak lengkap. Setelah dengan susah payah menelitinya dan meminta Dewa Gu lainnya untuk memperbaikinya, dia mendapatkan resep ini. Ia juga tahu bahwa resep ini tidak sepenuhnya benar. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk memurnikan Dewa Darah saat itu juga karena hal ini. Belakangan, dia secara kebetulan mendapatkan resep jangkrik musim-semi-musim gugur yang benar. Karena itu, dia menyerah pada Dewa Darah dan sebagai gantinya menyempurnakan jangkrik musim-semi-musim gugur. Namun jangkrik musim-semi-musim gugur terkait dengan rahasia kelahiran kembali terbesarnya. Bahkan jika tanah yang diberkati Langya tidak memiliki resep ini, Fang Yuan tidak akan mengeluarkannya untuk ditukar dengan Gu. Dia mengungkapnya di tanah yang diberkati Tiga Raja karena dia berada dalam kesulitan besar dan ingin berjudi untuk mendapatkan keuntungan yang mengejutkan. Dalam situasi saat ini, dia tidak berada dalam situasi putus asa dan tidak perlu mengambil resiko. Namun dengan cara ini, Fang Yuan tidak dapat terus menuliskan resep Dewa Darah ini. Dia hanya tahu selusin resep Immortal Gu. Namun sebagian besarnya tidak lengkap. Resep Dewa Darah sudah menjadi yang terbaik di antara resep-resep yang belum lengkap. Dia hanya memiliki dua resep Gu abadi yang lengkap dan benar, satu adalah gubukaan kedua dan yang lainnya adalah jangkrik musim-semi-musim gugur. Namun resep pembuatnya sudah ada di tanah berkah Langia. Fang Yuan tidak berani membeberkan hal tersebut begitu saja. Fang Yuan terdiam. Setelah merenung beberapa saat, dia bertanya, Roh Tanah, jika aku menggunakan resep peringkat lima untuk ditukar dengan Gustar Gate, bolehkah? Roh Tanah menggelengkan kepalanya, tidak. Anda hanya dapat menukarnya dengan cacing Gu yang saya miliki sekarang. Fang Yuan tidak menyerah dan bertanya, Roh Tanah, tidakkah kamu ingin menyempurnakan Gustar Gate? Bagaimanapun, ini adalah Gu yang benar-benar baru. Tentu saja aku mau. Meski tidak cocok untuk saya, saya bisa menaruhnya di permata langit kuning dan menjualnya. Hem, tapi kapan saya akan memperbaikinya dan kapan saya bisa sukses, itu sulit untuk dikatakan. Roh Tanah tiba-tiba bereaksi. Saat ini, dia menjadi lebih pintar. Teman kecil, kamu adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Di sini, Anda memiliki tiga kesempatan bagi saya untuk menyempurnakan Gu untuk Anda. Namun menyempurnakan Gu abadi, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, itu dihitung sebagai satu upaya. Jika itu menyempurnakan Gu yang fana, saya pasti akan menyerahkan Gu yang halus itu kepada Anda. Jika kamu menginginkan Gu Stargate, aku pasti akan menyempurnakannya untukmu. Roh Tanah menyarankan. Fang Yuan menyadari ada detail seperti itu. Pantas saja Mahong Yun ingin memilih Gu tiga peringkat lima. Ketika dia diturunkan ke tempat ini, dia hanyalah manusia biasa dan tidak mengetahui nilai dari seorang Gu abadi. Terlebih lagi, tubuh manusia tidak bisa menggunakan Gu abadi. Karena itu, dia memilih Gu tiga peringkat lima untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah kembali ke dunia luar, dia membalikkan keadaan dan mengumpulkan pasukannya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika Mahong Yun menjadi Gu imortal, dia menyadari betapa berharganya peluang di tanah yang diberkati Langya. Sayangnya, pada saat itu, penyesalan sudah terlambat. Kecanggungan Mahong Yun juga merupakan kecanggungan Fang Yuan. Fang Yuan sekarang adalah manusia fana. Bahkan jika dia memiliki Gu abadi, dia tidak dapat menggunakannya. Roh Daratan Hu kecil yang abadi dapat menggunakan Gu abadi, namun apakah itu Gu Gua Surga, Gu Surga Penghubung, atau Gu Gerbang Bintang, mereka tidak dapat menanggung Gu abadi. Artinya, meskipun Fang Yuan memiliki Fu abadi, dia tidak dapat membawanya kembali ke tanah terberkati Hu imortal. Selain itu, ada prasyarat untuk tiga peluang menyempurnakan Gu abadi, yaitu Fang Yuan harus menyediakan resep Gu abadi. Jika resepnya salah, dia tidak bisa memperbaikinya. Gu abadi itu unik, jika orang lain sudah memiliki Gu abadi yang sama, Fang Yuan tidak dapat memperbaikinya. Menurut kata-kata Roh Tanah, jika penyempurnaan Gu abadi gagal, peluang ini akan hilang. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri mampu menyempurnakan Gu abadi enam kali di masa lalu, salah satunya karena leluhur rambut panjang memiliki kebanggaan dan penghinaan yang sengaja gagal. Kedua, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dipenuhi dengan bakat dan kemampuan yang hebat, dia telah membuat banyak persiapan dan memanfaatkan setiap kesempatan. Hal ini menyebabkan leluhur rambut panjang kehilangan sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu yang berharga, menyebabkan dia mengalami pendarahan sebanyak enam kali. Sekarang leluhur rambut panjang telah mati dan berubah menjadi roh tanah, meskipun dia tidak akan mempermainkan Fang Yuan saat menyempurnakan Gu abadi, bagaimanapun juga dia adalah roh tanah dan bukan leluhur rambut panjang sendiri, kemampuan penyempurnaan Gu-nya akan berkurang. Lalu, haruskah dia menyanyiakan kesempatan berharga untuk menyempurnakan Gu Stargate? Fang Yuan berpikir keras. Menurut akal sehat, cara terbaik memanfaatkan ketiga peluang ini adalah dengan meniru yang mulia iblis surga pencuri saat itu dan menyempurnakan tiga Fu abadi. Namun bagi Fang Yuan, ada banyak kesulitan. Pertama, dia tidak memiliki resep immortal Gu. Kedua, ia tidak memiliki kemampuan yang mulia iblis surga pencuri, dan ia tidak dapat menjamin kehalusan Gu abadi. Jika penyempurnaan Gu gagal, dia akan menyanyiakan kesempatan bagus. Akan lebih baik untuk menyempurnakan Gu peringkat lima. Akhirnya, dia adalah seorang manusia biasa, dia bahkan tidak bisa menggunakan Gu abadi. Meskipun Gu abadi memiliki nilai yang besar, namun benda-benda tersebut tidak membantunya, dan jika ia mengeluarkannya, hal itu malah akan menimbulkan masalah. Sebaiknya ia menggunakan Gu peringkat lima. Bahkan Gu peringkat lima tidak cocok untuk Fang Yuan. Dengan situasi Fang Yuan saat ini di dataran utara, menggunakan Gu peringkat empat adalah hal yang tepat. Tentu saja, saya dapat mempertahankan tiga peluang ini dan tidak menggunakannya untuk saat ini. Bagaimanapun, kesempatan ini sudah ada di tanganku, bahkan jika Mah Hong Yun datang secara pribadi atau warisan yang mulia iblis surga pencuri muncul, itu tidak akan mempengaruhiku. Tapi saat ini, aku sangat membutuhkan Gustar Gate. Fang Yuan menjadi ragu-ragu, merasa sangat gelisah. Budidaya jalur kekuatannya saat ini hanya memiliki kekuatan 30 Juni, dia sangat membutuhkan cacing gu yang dapat mengubah kulit dan dagingnya. Dalam hal budidaya jalur perbudakan, beban memberi makan kelompok serigala sangatlah berat, tanpa dukungan klan, dia hanya dapat memelihara sekitar 30 ribu sendirian. Dari segi jiwa, jiwa manusia serigala sudah dimurnikan, dia hanya perlu pergi ke Gunung Danghun dan menggunakannya ligu untuk memperkuatnya. Dalam bidang budidaya, dia jelas memiliki kondisi untuk menerobos, tetapi karena penindasan wilayah asing, dia tidak dapat menembus ke peringkat 5. Keadaannya saat ini seperti orang yang sedang bermain catur, semua bidak yang dapat digerakkan telah dipindahkan hingga tidak dapat digerakkan lagi. Dia telah menemui jalan buntu, kemacetan yang dalam. 469 Jika tidak ada bantuan dari luar, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk perlahan-lahan menumpuk dan melakukan terobosan ketika waktunya tepat. Tetapi karena dia memiliki jangkrik musim-semi musim gugur, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Pada saat yang sama, jika dia membuang-buang waktu dan melewatkan beberapa pertemuan yang tidak disengaja, keuntungan dari kelahiran kembali akan hilang. Ketiga peluang ini memang sangat berharga. Namun jika saya menyimpannya untuk nanti, sepertinya saya memanfaatkan sepenuhnya ketiga peluang ini, namun justru menunda perkembangan saya. Situasi spesifiknya perlu dianalisis, saya tidak bisa begitu saja meniru yang mulia iblis surga pencuri, pilihan Mahong Yun adalah menyanyiakan tiga peluang ini. Setelah merenung sejenak, Henry Fang membuat keputusan. Roh tanah, aku sudah memikirkannya dengan matang. Fang Yuan berkata perlahan, kali ini, aku akan merepotkanmu untuk menyempurnakan gustar gate untukku. Ada pun dua peluang lainnya, saya akan tinggalkan untuk nanti. Kamu benar-benar ingin aku menyempurnakan gustar gate? Tahukah Anda bahwa Anda melepaskan kesempatan berharga untuk menyempurnakan gu abadi? Mungkin Anda bisa bertaruh. Gunakan resep dewa darah tadi. Roh tanah membujuk Fang Yuan. Dia sangat menyukai resep, meskipun resep dewa darah belum lengkap, dia tetap ingin mengoleksinya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan ragu, tidak, aku akan menyempurnakan gustar gate. Baiklah, di dunia ini, tidak ada cacing gu yang terkuat, yang ada hanya cacing gu yang paling cocok untuk Anda. Kamu tidak bisa menggunakan immortal gu, tapi sepertinya gustar gate ini sangat berguna untukmu. Saya akan menyempurnakan gu ini untuk Anda sekarang. Kakek roh tanah berkata sesuai keinginannya dan lima dewa gu diteleportasi. Kelima dewa gu ini, yang satu jelek, yang satu berwajah kemerahan, yang satu memakai baju hijau, yang satu memakai baju kuning, dan yang satu lagi memakai rok merah muda. Mereka adalah kelompok gu iwang. Mereka menyerang tanah yang diberkati langia dan membuang esensi abadi anggur hijau mereka untuk mengeluarkan esensi abadi lengkeng putih dari tanah yang diberkati langia. Namun akibatnya, roh tanah dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan membodohi mereka. Tanah yang diberkati langia memiliki peringkat delapan harta karun surgawi imperial lotus, dan tidak pernah kekurangan esensi abadi lengkeng putih. Gu iwang dan yang lainnya tidak memiliki gu abadi, jadi roh tanah memikat mereka ke tanah yang diberkati. Saat kelima orang ini mencapai gedung awan, roh tanah telah menyegel gu peringkat lima mereka. Raja hantu dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru menggunakan seluruh energi elemen surgawi mereka. Namun pada akhirnya, mereka masih belum bisa menandingi roh tanah langia. Roh tanah bahkan tidak memanggil binatang buas untuk menangkap lima makhluk abadi hidup-hidup. Agar lima makhluk abadi dapat berkultivasi hingga tahap ini, mereka semua tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi, mereka segera memilih untuk menyelamatkan hidup mereka dan tunduk pada roh tanah. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah diteleportasi, mereka dengan cepat bereaksi dan membungkuk pada roh tanah. Mereka berkata serempak, Salam, roh tanah langia. Hem, roh tanah mengelus janggut seputih saljunya dan kembali ke kondisi master dunia lain yang baru pertama kali dilihat Fang Yuan. Ini adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri, Chang San Yin, Datang dan Sapa Dia. Semangat tanah diperkenalkan. Pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Kelima makhluk abadi itu saling memandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Penghinaannya terhadap identitas fana Fang Yuan langsung lenyap tanpa jejak. Orang macam apa yang mulia iblis surga pencuri itu? Dia adalah Gu Imortal Peringkat 9. Dari Purbakala Abadi hingga Purbakala Terpencil, Purbakala Lama, Purbakala Abad Pertengahan, Purbakala Terkini, dan sekarang, hanya ada sepuluh dewa Gu dalam sejarah manusia. Pewaris Gu Imortal Peringkat 9. Identitas ini menyebabkan lima makhluk abadi merasa iri dan cemburu setelah keterkejutan awal mereka. Mengapa saya tidak beruntung menjadi pewaris? Keberuntungan anak ini terlalu bagus, terlalu menantang. Dia benar-benar menjadi pewaris yang mulia iblis surga pencuri. Yang mulia iblis surga pencuri pernah menyiapkan banyak warisan, konon warisan terbesar ada di gua luar angkasa. Saya bertanya-tanya berapa banyak warisan yang dia warisi. Pikiran kelima makhluk abadi melonjak saat mereka membungkuk pada Fang Yuan. Dewa Gu yang membungkuk pada manusia seperti gajah yang membungkuk pada semut. Tapi lima makhluk abadi tidak merasa terhina. Sementara itu, Fang Yuan tidak merasa terganggu. Bahkan jika Gu Imortal Peringkat 9 membungkuk padanya, dia tidak akan merasa terhormat. Jika perannya dibalik, bahkan jika dia membungkuk kepada seorang pengemis vana, dia tidak akan merasa terhina. Menurut pendapatnya, tapi siapapun yang bisa mati adalah setara. Itu hanya perbedaan kecil antara mati lebih awal dan mati belakangan. Yang disebut status dan kelas, bangsawan dan kerendahan hati, mereka tidak lebih dari sekelompok orang bodoh yang menunggu kematian, semuanya adalah tipuan palsu yang dimainkan oleh mereka. Trik semacam ini membuat sebagian orang bodoh merasa hidup mereka cukup baik. Faktanya, orang-orang bodoh yang menganggap dirinya mulia dan berstatus hanya menipu diri sendiri. Orang-orang bodoh yang mengira dirinya rendah dan rendahan bahkan lebih menyedihkan. Raja, Markuise, Jendral, dan bangsawan semuanya punya nyali. Semua makhluk hidup dilahirkan sama, mengapa mereka harus menundukkan kepala kepada orang lain? Hanya hidup yang kekal, hanya hidup yang kekal, yang harus kita kejar. Jika kita tidak bisa hidup selamanya, apa perbedaan antara guimortal peringkat 9 dan tumpukan kotoran di toilet? Aku juga super idiot, tapi aku idiot yang tidak mau jadi apa-apa. Aktivitas mental dan aspirasi ini tidak layak untuk disebutkan kepada orang lain, bahkan lebih menghina. Menghadapi salam dari lima makhluk abadi, Fang Yuan dengan acuh tak acuh menerimanya. Dia menatap roh tanah langnya, roh tanah, apakah kamu tidak akan memurnikan gu sendiri? Tentu saja saya akan menyempurnakan gu sendiri, tapi menggunakan kelima orang ini sebagai asisten, itu bisa dianggap memanfaatkan sampah. Roh tanah itu mencibir. Disebut sampah dan diabaikan oleh Fang Yuan, ekspresi kelima makhluk abadi berubah menjadi jelek. Mereka diliputi amarah, tetapi mereka berada dalam kesulitan dan tidak bisa bertindak. Mereka hanya bisa menundukkan kepala tanpa daya dan mendengarkan instruksi roh tanah. Namun penyempurnaan gu pertama dengan bantuan roh tanah leluhur rambut panjang dan bantuan lima makhluk abadi, berakhir dengan kegagalan. Huff, gu gerbang bintang ini sulit untuk disempurnakan. Ini bukan kesalahan kami, tetapi memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Roh tanah menjelaskan, lalu berkata kepada Fang Yuan, jangan khawatir, Gustargate hanya berada di peringkat lima, itu pasti akan berhasil untukmu. Hei hei, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Fang Yuan setengah terbaring di atas hamparan awan, dia tidak terburu-buru. Aliran waktu di tanah yang diberkati Langya adalah 36 kali lipat dari aliran waktu di dunia luar. Sebulan di sini kurang dari sehari di dunia luar. Roh tanah mewarisi kesombongan leluhur rambut panjang, dan setelah gagal sekali, emosinya agak buruk. Dia melirik dan melihat te asap awan Fang Yuan sudah habis, jadi dia dengan santai memesan yang abadi, kamu. Kikuk, payudara besar tapi tidak punya otak. Aku tidak membutuhkanmu untuk memurnikan Gu lagi, cepat pergi dan buatkan teh untuk teman kecil. Wanita abadi yang diperintahkan adalah Peri Huang Sa. Dia sangat marah, tapi tidak berani marah. Hidupnya berada di tangan roh tanah Langya, jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan dengan paksa menekan amarahnya, lalu akan membuatkan teh untuk Fang Yuan. Tapi Fang Yuan berkata, saya tidak suka minum teh, apakah Anda punya anggur di sini? Aku hanya suka minum anggur kualitas terbaik, ini adalah tanah terberkat ilang ia yang megah, jangan bilang kamu tidak punya. Huff, bagaimana tidak ada, anggur Pegasus dan anggur miskin keduanya merupakan anggur kualitas terbaik, yang mana yang ingin Anda minum. Keluarkan dan biarkan aku mencicipinya. Fang Yuan tidak mengedipkan mata. Maka, Peri Huang Sa menjadi pelayan yang menuangkan anggur untuk Fang Yuan. Anggur Pegasus memiliki cairan berwarna putih susu, mengeluarkan aroma seperti susu yang kaya. Saat masuk ke mulut, rasanya lembut dan lembut. Ada pun anggur miskin, rasanya tawar, seperti sup bening tanpa bau alkohol sama sekali. Setelah masuk ke mulut juga terasa hambar dan tidak berasa. Tetapi anggur ini memiliki efek samping yang sangat besar, seringkali meminum satu suap akan membuat seseorang mabuk selama 7 hingga 8 hari. Saat roh tanah memurnikan Gu, Fang Yuan hanya merasakan sedikit, sebelum memasukkan dua toples anggur ini ke dalam Gu yang ditelan serigala. Penyempurnaan Gu kedua juga gagal. Ekspresi roh tanah berubah menjadi lebih buruk, dan berteriak, Huff, aku tidak percaya, terus perbaiki. Roh tanah secara alami memperhatikan tindakan Fang Yuan yang menyembunyikan anggur, tetapi karena reputasinya, dia memilih untuk mengabaikannya. Tuan muda, mohon belas kasihan dan selamatkan hamba ini. Melihat roh tanah dan yang lainnya menyempurnakan Gu untuk ketiga kalinya, Perihuang Sa, yang berdiri di samping, hampir menangis saat dia dengan lembut memohon pada Fang Yuan. Kulitnya putih dan lembut, seperti buah leci yang baru dikupas. Alisnya berwarna hijau tua, matanya seperti danau, menyembunyikan perasaan asmara. Payudaranya besar dan megah, pinggangnya kecil dan ramping, sosoknya tak hanya anggun, bahkan bisa dikatakan menggugah jiwa. Saat ini, matanya yang indah berlinang air mata, tak terkecuali pria, wanita pun pun akan merasakan hatinya melembut. Jika kau bisa menyelamatkan hamba ini, hamba ini bersedia mengabdi pada Tuan Muda seumur hidupku, aku akan mendengarkan perintah Tuan Muda. Perihuang Sa dengan lembut memohon lagi. Ini adalah permohonan wanita Gu Imortal. Jika itu adalah manusia fana lainnya, dia pasti sudah sangat bersemangat, dan kaki ketiganya akan berdiri dalam kemarahan. Semua pria memiliki keinginan untuk menaklukkan, terutama untuk menaklukkan wanita bangsawan. Tapi Fang Yuan bahkan tidak memandangnya. Dalam kehidupan sebelumnya, kelima makhluk abadi ini semuanya adalah umpan meriam, mereka mati di tanah yang diberkati Langia, tidak ada yang selamat. Mereka membayar harga yang pantas untuk keserakahan dan impulsif mereka. Meskipun Perihuang Sa cantik, dalam hati Fang Yuan, apa perbedaan antara dia dan tumpukan kotoran di lubang jamban? Selama aku belum mempunyai hidup yang kekal, aku juga hanya seonggok kotoran di lubang jamban, hehehe. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Perihuang Sa membuka mulutnya untuk memohon lagi, dia sangat percaya diri dengan kecantikannya, dan pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa orang ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Tapi dia tidak tahu bahwa Fang Yuan adalah monster yang lebih abnormal daripada roh tanah Langia. Kamu terlalu berisik, pergilah. Fang Yuan mengulurkan kakinya dan menendang Perihuang Sa, yang sedang mencondongkan tubuh ke depan, ke tanah. Perihuang Sa ditendang ke tanah, ekspresinya kosong beberapa saat sebelum dia bereaksi, aku benar-benar ditolak. Apakah dia masih laki-laki? Kemarahan dan penghinaan yang hebat menyerang hatinya yang sombong, menyebabkan ekspresinya berubah dan tatapannya terhadap Fang Yuan menjadi sangat kesal. Hehehe. Fang Yuan mencibir dan naik dari hamparan awan, berjalan menuju Perihuang Sa dan mengangkat kakinya ke arah wajahnya. Dengan suara teredam, Perihuang Sa ditendang ke tanah lagi, kepalanya membentur tanah dengan suara berat lainnya. Semua cacingku peringkat lima miliknya telah diambil. Esensi abadinya juga dikeluarkan, dan dengan penindasan tanah yang diberkati Langya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Fang Yuan. Anda. Paru-paru Perihuang Sa hampir meledak karena amarah, gigi depannya patah dan mulutnya penuh darah. Dia meraung pelan dan ekspresinya ganas. Dibandingkan dengan penampilannya yang menyedihkan tadi, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Huff, hanya kecantikan belaka, beraninya kamu menggodaku. Jika kamu melihatku lagi, apakah kamu yakin aku tidak akan mencabut semua gigimu? Mata gelap Fang Yuan dalam dan dingin. Tubuh Perihuang Sa gemetar, tinjunya terkepal erat, seolah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Tapi dia masih menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Fang Yuan lagi. Di sisi lain, penyempurnaan Gustar Gatte telah gagal lagi. Roh tanah menghentakkan kakinya dengan marah, ekspresinya menjadi semakin pucat. Dia juga memperhatikan masalah Perihuang Sa. Berjalan mendekat, roh tanah tersenyum pada Fang Yuan, teman kecil, jangan marah. Saya baru saja menangkap hal kecil ini dan belum mengajarinya dengan baik. Anda bisa bermain dengannya terlebih dahulu, biarkan dia menari, buka bajunya, Anda bisa bermain dengannya sesuka Anda. Hehehe, bahannya sudah habis semua, aku akan beli dulu. Mendengar ini, Perihuang Sa merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Perasaan terhina yang hebat menghantam hatinya seperti tsunami. Biarkan aku melepas pakaian ku dan menari. Saran ini membuatnya merasa sangat kedinginan dan ketakutan. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Seorang Gui Mortal yang agung dipermainkan seperti ini, Perihuang Sa merasa dia sebaiknya mati saja. Gui Wang dan Loner Hong Yu di samping tampak terangsang, mereka menjelat bibir kering mereka dan menatap Perihuang Sa dengan tatapan membara. Perifen Meng dan Periking Su, yang biasanya seperti saudara perempuan Perihuang Sa, terdiam, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. 470. Gui Wang dan Loner Hong Yu sangat kecewa. Periking Su dan Perifen Meng menghirup udara keruh, ekspresi mereka rumit. Hati Perihuang sa akhirnya tenang, dia benar-benar rileks dan hampir pingsan. Kebenciannya terhadap Fang Yuan dan Roh Tanah semakin dalam beberapa kali lipat. Selama aku melarikan diri, selama aku kembali, aku pasti akan mencabik-cabikmu untuk melampiaskan kebencianku. Hehehe, teman kecil itu memang penerus yang mulia iblis. Roh Tanah itu tertawa datar dan mengeluarkan Gu penghubung surga. Surga penghubung Gu ini diaktifkan dan berubah menjadi cermin oval, terbang di atas kepala Roh Tanah dan menempel di udara. Cermin itu gelap gulita, namun tiba-tiba bayangannya berubah dan berkembang menjadi warna kuning cerah. Roh Tanah mengaktifkan kesadaran ilahi Gu, mengirimkan gelombang demi gelombang kesadaran ilahi ke dalam cermin dan menerima gelombang demi gelombang kesadaran ilahi. Pada saat yang sama, permukaan cermin terus berubah, menampilkan gambar material satu per satu. Roh Tanah tampaknya telah mencapai kesepakatan. Dia mengeluarkan dua batu Yuan abadi dan melemparkannya ke dalam Gu surga penghubung. Permukaan cermin itu beriak saat batu Yuan abadi memasukinya, sementara materialnya diludahkan oleh cermin. Saya membeli 20 set materi kali ini, saya tidak yakin saya tidak akan berhasil. Kata Roh Tanah dengan keras. Pada tahap akhir penyempurnaan Gu, cahaya bintang bersinar terang dan menyatu menjadi sepasang batu oval. Selesai. Roh Tanah tertawa terbahak-bahak, mengambil dua safir seperti Cacing Gu dan secara pribadi menyerahkannya kepada Fang Yuan, ini adalah gustar gate, saya telah menyelesaikan satu perjanjian. Bagaimana saya tahu apakah saya bisa menggunakannya atau tidak? Fang Yuan memegang sepasang gustar gate ini dan bertanya. Roh Tanah segera meniup janggutnya dan menatapnya, seolah dia sangat terhina, apakah kamu meragukan kemampuan penyempurnaan Gu ku? Jika saya tidak bisa, Anda bisa datang dan menukarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Fang Yuan sangat berterus terang, mengungkapkan niatnya untuk pergi. Roh Tanah itu menatapnya dengan tajam, kamu pergi begitu saja. Maka Anda masih memiliki dua peluang tersisa, apakah Anda tidak akan menggunakannya sekarang? Tentu saja aku akan menyimpannya. Di mana pintu keluarnya? Roh Tanah melambaikan lengan bajunya dan memindahkan kelima makhluk abadi itu, ekspresinya menjadi jauh lebih santai, apakah kamu masih memiliki resep Cacing Gu? Anda dapat menuliskannya untuk saya lihat. Tidak lagi, jika saya memilikinya, saya secara alami akan menukarnya dengan Anda. Fang Yuan menghindar. Aku merasa ada banyak hal di perutmu. Roh Tanah memandang Fang Yuan dengan curiga dan bergumam. Baiklah, aku akan menunggumu datang lagi. Setelah mengatakan itu, Roh Tanah melambaikan lengan panjangnya lagi. Penglihatan Fang Yuan kabur. Ketika dia melihat lagi, dia mendapati dirinya berdiri di hutan batu. Di sampingnya ada bangku batu yang dia duduki, dan di belakangnya ada pilar batu ungu. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, dan suhu turun begitu rendah sehingga napas seseorang berubah menjadi kabut. Semua yang terjadi tadi seperti mimpi. Itu memberi ilusi pada Fang Yuan bahwa itu adalah mimpi. Melihat ke langit malam, meski mereka sudah cukup lama duduk di Tanah Berkah Langia, hanya 1 per 36 waktu yang berlalu di dunia luar. Gu Stargate, Gu Indra Ilahi, Gu yang menghubungkan surga di celahnya, serta dua toples anggur berkualitas tinggi dalam Gu Serigala menelan adalah buktinya, menyebabkan Fang Yuan mengingat pertemuan kebetulan ini. Aku sudah merencanakan untuk menggunakan 3 peluang ini, tapi siapa sangka roh tanah juga bisa menggunakan resep untuk menukar Gu. Jadi, saya masih memiliki 2 peluang tersisa. Jika aku bisa menggunakan Gu Stargate kali ini, sangat bermanfaat jika menggunakan 1 kesempatan untuk menyempurnakan Gu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke kelompok Serigala. Ini adalah momen yang krusial. Untuk mencegah kejadian tak terduga, Fang Yuan duduk bersila di rumput di samping danau di bawah perlindungan Raja Serigala dan mulai menulis surat. Surat itu segera ditulis, dan dia mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu. Setelah beberapa saat, dia berhasil memindahkan cangkir perspektif menggunakan celah luar angkasa, mengeluarkan Gu peringkat 4 dan sebuah surat dari cangkir tersebut. Gu ini tampak seperti ikan kecil yang dikeringkan, disebut Gu kolam kering. Itu adalah jalur air Gu, tapi memiliki efek khusus. Itu khusus digunakan untuk meningkatkan efektivitas cacing Gu lainnya. Begitu Gu ini mencapai dataran utara, ia langsung diturunkan ke peringkat 3. Fang Yuan mengeluarkan surat itu dan melihatnya sekilas, lalu menganggukkan kepalanya dengan puas, sepertinya saat aku tidak berada di tanah yang diberkati. Gu imortal kecil sangat rajin, dia tidak melupakan instruksiku dan memurnikan 20 kolam kering Gu. Sangat bagus. Segera, Fang Yuan membalas, memuji beberapa kalimat Little Hu imortal. Guru memuji saya, saya sangat senang. Wajah Little Hu imortal memerah karena bahagia setelah menerima surat itu. Tuan, saya sangat merindukanmu, Hu kecil abadi berbaring di atas meja dan melanjutkan menulis, guru tidak ada di sini, saya merasa cemas dan gelisah. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Guru, saya akan mengirimkan Gu kolam kering lainnya. Little Hu imortal menggunakan tangannya yang lembut untuk melipat surat itu dengan benar, sebelum memasukkannya ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu. Pada saat yang sama, dia memasukkan Gu ke dalam kolam kering. Setelah beberapa saat, cangkir perspektif bergerak Gu perlahan terbang dan memasuki celah ruang angkasa. Setelah menyelesaikan pertukaran dengan cangkir lainnya, cangkir itu dikirim ke tangan Fang Yuan. Fang Yuan segera mengeluarkan kolam kering Gu dan melihat surat itu. Selanjutnya, dia menyerap batu Yuan dan mengisi kembali esensi purbanya, mengaktifkan lagi cangkir perspektif bergerak Gu. Setelah melakukan ini beberapa kali, dia mengeluarkan delapan kolam Gu kering. Menggunakan delapan kolam Gu kering bersama-sama, efeknya akan bertumpuk, seharusnya berada di level peringkat empat. Segera, kolam Gu yang kering ini dihancurkan oleh Fang Yuan, berubah menjadi delapan lingkaran cahaya yang melingkari cangkir perspektif bergerak Gu. Pada saat yang sama, di tanah terberkat Ihu Imortal, Little Hu Imortal menghancurkan delapan kolam Gu kering dan menumpangkannya ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu. Piala perspektif bergerak, Gu adalah Gu peringkat lima, tetapi di dataran utara, ia ditekan ke peringkat empat. Jadi, ia hanya bisa mentransfer cacing Gu peringkat empat. Sekarang, setelah menggunakan delapan kolam Gu kering, efek Gu cangkir perspektif bergerak naik ke peringkat lima, dan dapat mentransfer cacing Gu peringkat lima. Fang Yuan menunggu beberapa saat sebelum mengeluarkan Gu penghubung surga dan dengan sungguh-sungguh menempatkannya ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu, sebelum menyuntikkan esensi purbanya. Berhasil diaktifkan, kedua cangkir tersebut menyelesaikan pertukaran di celah luar angkasa, dan cangkir dengan surga penghubung Gu mendarat di tanah terberkati Hu Immortal. Little Hu Immortal bersorak, dan segera mengeluarkan Gu penghubung surga. Jejak retakan muncul di cangkir perspektif bergerak Gu. Meski kolam kering Gu bisa melipat gandakan efek cacing Gu, itu seperti mengeringkan kolam untuk mencari ikan, membakar hutan untuk berburu. Meski kekuatannya meningkat tajam, cacing Gu juga akan musnah karena kekuatannya yang berlebihan. Selanjutnya, dia mengirimkan Gu Define Sense ke tanah terberkati Hu Immortal, dan retakan pada cangkir perspektif bergerak semakin intensif. Fang Yuan terdiam, dan mengeluarkan batu Yuan, dengan cepat mengisi kembali esensi purbanya. Selanjutnya, dia mengeluarkan salah satu Gustar Gate yang mirip permata biru dan mengirimkannya ke tanah terberkati Hu Immortal. Untungnya, Gustar Gate bukanlah Gu Abadi, melainkan Gu Peringkat 5, yang memungkinkan Fang Yuan menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu dan mengirimkannya ke tanah terberkati Hu Immortal. Setelah mengirim Gustar Gate ke tanah yang diberkati, cangkir perspektif bergerak Gu sudah rusak parah, penuh retakan dan hampir pecah. Pada level ini, masih bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Fang Yuan menyimpan cangkir ini di celahnya, tidak menggunakannya lagi. Dia mulai menunggu. Cangkir perspektif bergerak Gu disempurnakan olehnya, dan memiliki kemauannya sendiri. Tapi dia sudah meminjamkannya kepada Little Hu Immortal, sehingga Little Hu Immortal juga bisa menggunakannya. Beberapa kali sebelumnya, dia menggunakan Gu Moving Perspektif Cup. Ini karena aliran waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal beberapa kali lebih cepat dibandingkan di dataran utara. Jika Little Hu Immortal dengan gegabu mengaktifkannya, pihak Fang Yuan mungkin belum siap. Huff, sekarang terserah Little Hu Immortal. Jika dia gagal, maka dia akan mengirimkan satu set cangkir perspektif bergerak Gu untuk yang terakhir kalinya. Saya harap dia berhasil. Sebelum Fang Yuan pergi, dia hanya menyempurnakan satu set cangkir perspektif bergerak Gu. Tapi sebelum dia pergi, dia memberitahu Little Hu Immortal. Selama periode ini, Little Hu Immortal dan Crane Gate melakukan beberapa transaksi, menukar banyak material penyempurnaan Gu, dan telah menyempurnakan set kedua cangkir perspektif bergerak Gu. Waktu semakin sulit untuk ditanggung. Baik itu Gu Penghubung Surga maupun Gu Indra Ilahi, keduanya merupakan Gu Peringkat 5, dan mengonsumsi banyak esensi purba. Bahkan Master Gu Tahap Puncak Peringkat 5 hanya membutuhkan beberapa saat saja. Oleh karena itu, hanya Dewa Gu atau Roh Daratan yang dapat mengonsumsi esensi abadi untuk menggunakannya. Ada pun alasan mengapa dia tidak menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu di tanah yang diberkati Langya, itu karena Fang Yuan tidak ingin mengekspos cacing Gu. Setelah terungkap, Roh Tanah Langya mungkin meminta resep yang sesuai. Waktu berlalu menit demi menit, namun di tanah yang diberkati Hu Imortal, aliran waktu beberapa kali lebih cepat. Angin malam yang dingin membuat Fang Yuan merasa tidak nyaman. Dia berdiri dari tanah dan mulai berjalan. Langit malam dipenuhi bintang, dan ada banyak cahaya bintang. Gustar gate di tangan Fang Yuan tidak bergerak sama sekali. Apakah aku akan gagal? Kumpulan gukunang-kunang cahaya bintang di langit kuning permata itu dibeli oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, hati Fang Yuan tenggelam. Dia berhenti mondar-mandir, dan berdiri di atas rumput dengan tangan di belakang punggung. Melihat kekejauhan, danau bulan sabit beriak cahaya, tenang. Serigala di sekitarnya sedang berdiri atau berjongkok, dengan ekspresi berbeda. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat dia menangkap cacing minuman keras di gunung Qing Mao. Dia tertawa sendiri, tidak lagi mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya, dan tatapannya menjadi jelas kembali. Semua kekhawatiran, semua tekanan, semua ketidaksabaran, semua kekhawatiran, semuanya hilang seperti angin. Dia menatap langit malam, dan mengeluarkan semua udara keruh di dadanya, tiba-tiba merasa bahwa hidupnya saat ini begitu indah, menempatkan segalanya pada tujuan tertinggi dalam hidupnya, tanpa gangguan dan tanpa penyesalan. Hatinya jernih, bagaikan cermin yang tidak ternoda debu, bagaikan telaga bulan sabit, yang terang-benderang dan tenteram. Sejak terlahir kembali di gunung Qing Mao, dia telah memeras otaknya, dan sekarang dia mendapat pencerahan. Pencerahan ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas, namun membekas di hatinya, akhirnya berubah menjadi sebuah kalimat, langit berbintang malam ini sungguh indah. Ini adalah emosi yang menyentuh hati. Mengatakan ini, seluruh tubuh Fang Yuan menjadi rileks, seolah beban berat telah diangkat dari bahunya, dan dia merasa seperti melayang di udara. Auranya juga sepertinya sudah berubah. Aura asli merpati gelap menghilang, berubah menjadi aura segar dan ceria. Matanya yang semula gelap dan dalam kini bersinar dengan cahaya jernih, seperti bayi baru lahir, atau seperti bintang. Gustar gate di tangannya mulai bergetar, getarannya semakin meningkat. Fang Yuan melepaskan tangannya. Gustar gate yang mirip safir perlahan terbang ke udara. Itu menarik sejumlah besar cahaya bintang, dan memadatkannya. Adegan itu cemerlang seperti mimpi, anggun seperti fantasi. Sesaat kemudian, cahaya bintang terbentuk menjadi pintu melingkar besar. Gustar gate akhirnya berhasil. Fang Yuan melihatnya dengan tenang, bibirnya membentuk senyuman, menunjukkan kebahagiaan, tetapi matanya tenang. Dia dengan tenang melangkah ke gerbang bintang, cahaya bintang di depannya menyatu menjadi pusaran air, membawa serta tubuhnya. Setelah lebih dari sepuluh napas waktu, dia berjalan keluar dari gerbang bintang, dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Tuan, kamu akhirnya kembali. Little Hu Immortal sangat senang, melompat ke pelukannya. Fang Yuan terkekeh sambil mengusap kepala roh tanah itu. Ya, aku kembali, katanya ringan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.